Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyematkan waktu untuk hadir dalam diskusi dan peluncuran buku Taman Nasional Indonesia, Orisan Permata Bangsa, karya Pak Mungki Widiarto dan dengan tema harmoni manusia dan alam. Jadi, Mas Mungki ini sekarang adalah perancang program konservasi alam Bapak Nas. Beliau menamatkan S2 di Departemen Forestry Michigan State University, Amerika Serikat dan mengambil spesialisasi international development. Ibu dan Bapak sekalian, acara sore ini tanggal 22 April 2021 bertepatan dengan Peringatan Hari Bumi Sedunia. Dalam menjaga bumi agar tetap lestari bisa melalui berbagai aspek, salah satunya melalui konservasi Taman Nasional. Diskusi kita sore ini akan membahas kerumitan-kerumitan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan konservasi Taman Nasional di Indonesia berserta solusi-solusi yang bisa dijalankan. Syukur-syukur solusi itu bisa mengarah pada suatu social movement ya, sehingga setiap elemen bangsa bisa ikut berkontribusi. Diskusi kita sore ini akan dipandu oleh Mbak Andita F. Utami, seorang environment economist, dengan dua pembahas. Pertama, Bapak Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kedua ada Mas Ahmad Arief, jurnalis harian kompas, yang banyak menaruh perhatian pada persoalan lingkungan hidup, rencana alam, dan keragaman pangan. Sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu tata tertibnya ya, biar nanti acaranya berlangsung dengan lancar. Silakan di-share host untuk tata tertibnya. Nah ini, jadi pertama dimohon para hadirin wajib menggunakan nama yang digunakan saat registrasi ya, supaya nanti namanya bisa kami lihat di data yang sudah ada. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan, jangan menggunakan anonimus, melainkan dengan nama Anda masing-masing. Soalnya kalau nanti anonimus, mohon maaf tidak akan dijawab. Lalu kemudian peserta mengajukan pertanyaan dengan fasilitas Q&A, dan bukan melalui fasilitas chat. Jadi nanti biar bisa di-track dengan lebih jelas oleh panitia. Dikarenakan keterbatasan waktu, nanti pertanyaan yang sama akan dirangkum dan tidak semua pertanyaan akan dijawab. Nah nanti tapi beberapa pertanyaan terpilih nanti akan kami pilih dan akan mendapatkan hadiah buku, buku ini, dan juga voucher Gramedia. Jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya supaya diskusi kita juga semakin hidup pada sore hari ini. Sebenarnya demikian pengantar pendek dari saya. Saya Gaby, editor KPG. Waktu saya serahkan kepada Mbak Afutami sebagai moderator. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Gaby. Selamat sore sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dalam diskusi kita hari ini. Senang sekali di hari bumi ini kita berkesempatan untuk berdiskusi sedikit tentang salah satu warisan atau bagian penting dari kegiatan konservasi atau menghargai bumi di Indonesia, yaitu Taman Nasional. Nah, jujur waktu, itu salah satu alasannya waktu Mas Kungki menghubungi saya minta jadi moderator, saya tidak pikir panjang gitu ya, langsung mengiakan karena ini memang menarik sekali gitu. Rasanya ketika, saya sempat S2 di Amerika gitu, ketika di Amerika betapa diskur seputar Taman Nasional, perannya, dan sebagai semacam budaya sendiri atau ada orang-orang yang bahkan mengoleksi, memastikan bahwa dia sudah ke semua Taman Nasional yang ada, dan sebagainya, itu sangat lumayan arus utama gitu ya. Bahkan di antara orang-orang kota banyak membahas tentang Taman Nasional. Tapi mungkin kecintaan yang sama untuk orang Indonesia masih bisa diarus utamakan. Ada memang garis keras nih yang sangat menghargai Taman Nasional, pecinta alam, sebagainya. Tapi mungkin karena pandemi ini ya, mudah-mudahan lebih banyak orang juga yang bisa menghargai dan semakin melihat nilai dan mengenal Taman Nasional Indonesia ini. Nah, ngobrol-ngobrol tentang mengenal, buku dari Mas Mungki ini sangat spesial gitu, karena buku ini ternyata membahas sejarah dan keunikan dari ada berapa Taman Nasional di Indonesia? 54 ya, 54 Taman Nasional di Indonesia sejak masa Hindia Belanda gitu. Nah, jadi saya sempat dikirimin versi elektronik dan lihat-lihat sedikit, menurut Mungki, sejak Indonesia Merdeka itu sebenarnya baru pada tahun 1980-an, pemerintah menaruh perhatian serius terhadap sejumlah kawasan untuk dijadikan Taman Nasional gitu, sampai jumlahnya ada 54 sampai sekarang. Nah, tapi memang paradigma tentang bagaimana kita melihat Taman Nasional itu, bagaimana kita menilai, bagaimana kita mempersepsikan, masih belum banyak berubah gitu, masih belum diikuti dengan perubahan mendasar dalam konsep atau paradigmanya. Maka dari itu misalnya ada banyak Taman Nasional yang masih berkelindan dengan persoalan kepemilikan lahan, atau berbagai peraturan yang justru memperumit masalah. Nah, dalam konteks inilah, buku Mas Mungki ini, sayangnya saya karena bacanya elektronik nggak bisa ngasih lihat gitu ya, tapi buku ini sangat penting gitu, dan karena itulah buku Taman Nasional Indonesia, Permata Warisan Bangsa ini, perlu dan patut kita bahas dan diskusikan bersama-sama. Nah, dengan latar belakang tersebut, saya mau bilang selamat datang sekali lagi kepada Mas Mungki, selaku penulis, Mungki Widya Rianto, dan kita juga kehadiran nanti Bapak Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung, ini Pak Wieratno, dan juga Mas Ahmad Arief, atau yang sering dipanggil sebagai Mas Aik, yang adalah seorang jurnalis kompas. Nah, tanpa berlama-lama, saya langsung serahkan mungkin mikrofon virtualnya kepada Mas Mungki untuk menyampaikan sambutannya terkait dengan buku ini. Baik, terima kasih Mbak Afu atas kesempatannya untuk mempersasikan beberapa slide terkait dengan buku saya ini. Coba saya pinta izin dari, sudah bisa. Baik, kelihatan ya. Baik, terima kasih banyak tadi Mbak Afu dan teman-teman dari penerbit KPG yang telah menyiapkan dan juga Mbak Afu yang telah memoderatori acara pada sehari-hari ini untuk memperingati hari Pumis sekaligus untuk launching buku saya. Terima kasih tentang Taman Nasional Indonesia, Permatawasan Bangsa. Baik, sebelumnya saya, bagi yang belum kenal sih, ini saya perkenalkan nama saya, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Gaby dan Mbak Afu. Nama saya Punggi Widyarianto, saat ini sebagai perencana pembangunan kehutanan dan konservasi alam di Bapak Penas, Badan Pencana Pembangunan Nasional. Nah, sehari-hari saya memang berkecimpung dalam menyusun kebijakan, penganalisis kebijakan terkait dengan hutanan, perubahan iklim, dan juga perubahan kebijakan. Dan tidak hanya sebatas kebijakan, tapi juga sampai hingga ke penganggaran dan juga monitoring serta evaluasinya. Jadi cukup korek apa yang dilakukan di Bapak Penas, karena memang ada satu mandat di kami untuk menyusun perencanaan baik jangka menengah, lima tahunan, ataupun hingga jangka pendek dalam artian tahunan. Baik itu, tapi selain mengerjakan yang kita namakan teknokratik, pekerjaan teknokratik, sisi lain saya juga suka berpetualang, kebetulan karena mengurusi kehutanan konservasi alam, memiliki kesempatan untuk berpetualang di taman nasional-taman nasional, dan memang passion berpetualang sejak dari SMA dulu, mengikut dengan kegiatan kecinta alam, mahasiswa pun juga begitu, sehingga akhirnya kerja pun juga tersalurkan. Baik, kenapa saya menulis buku ini? Sebenarnya ini saya tulis dulu pada waktu awal-awal masa pandemi, dan memang pada saat itu, saya sudah mengumpulkan beberapa bahan, terus pengalaman setelah menelaah, merancang kebijakan 10 tahun terakhir ini, saya coba kumpulkan bacaan, cerita dari teman-teman di lapangan, dan juga dokumentasi-dokumentasi saya coba kumpulkan lagi. Memang banyak pro dan kontra terkait dengan isu Taman Nasional Indonesia. Ini saya contoh, saya tampilkan satu contoh, ini yang dulu sempat viral, ada komodo versus truk, pada waktu itu kejadiannya, karena ada pembangunan sarpras yang ada di pulau komodo, di Taman Nasional Komodo, memang foto ini menjadi viral, dan juga menimbulkan banyak isu. Tapi kalau kita lihat secara kritis, apa yang terjadi, sebenarnya kalau faktanya, pembangunan tersebut hanya, bukan hanya sih, tapi lokasinya ada di salah satu pulau di Taman Nasional Komodo. Dan pulau tersebut adalah Pulau Rinca, di mana luasnya adalah 22.000 hektare, dan ada 33 lembah di sana, dan di Uni sekitar 1.300 ekor komodo. Lokasi perbaikan sarprasnya sendiri, yang ada di, apa namanya, yang ada gambar truk tersebut, itu seluas 1,3 hektare, sedangkan di Lembah Lok Buaya sendiri, ini Lembah Lok Buaya di sini, ini luasnya kurang lebih 500 hektare, dan di Uni 66 individu komodo. Dan 15 ini yang sering dijumpai oleh pengunjung, kalau kita ke Pulau Rinca, dan di Lok Buaya khususnya, di situ kita sering menjumpai komodo, itu hanya sekitar 15 yang sering mengundar-undar. Dan dari teman-teman Taman Nasional, dan di JNK SDII, sebenarnya sudah memetakan, pergerakan atau koridornya komodo di Masajah, dan kebetulan lintasan yang kalau kita pergi ke Rinca, lintasan yang ada saat ini memang dia sebagian bersinggungan atau overlap dengan koridorasi komodo tersebut. Jadi kalau memang tidak ada perbaikan, takutnya memang akan saling mengganggu baik pengunjung ke komodo, ataupun komodo ke pengunjung. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman dari pihak Taman Nasional dan di JNK SDII. Baik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang komodo juga, di era kolonial, kalau kita tarik ini sebagai salah satu bahasan juga dalam buku saya, komodo di sini menarik sebenarnya, karena dia satu, dia Taman Nasional generasi pertama yang dideklaraskan oleh pemerintah Indonesia. Dan kalau kita lihat dari sejak era kolonial, binatang komodo ini sebenarnya menjadi satwa, dalam tanda kutip, satwa sirkus. Dan dia diperjualbelikan antar negara kolonial pada waktu itu, dan ada di beberapa kebun binatang. Walaupun memang awalnya komodo ini tidak survive di negara Eropa dan Amerika, tapi akhirnya komodo ini bisa survive dan jadi semacam atraksi sirkus dan tidak berbahaya bagi mereka. Nah, kalau kita lihat, kenapa saya menuliskan Taman Nasional Indonesia Permatawasan Basah, di Indonesia ini kita belum sepakat satu kata, bahwa apa sebenarnya arti Taman Nasional, apa maknanya, dan bagaimana kita melihat Taman Nasional tersebut. Sebenarnya ada dua mazhab di sini, ada yang bermazhab Utilitarian Conservation, Ada juga yang bermazhab Biocentric Preservation. Utilitarian Conservation dalam hal ini, konteksnya adalah mereka memandang bahwa konservasi ini bisa mengakomendasi pemanfaatan-pemanfaatan, baik itu kawasan ataupun hasil dari konservasi itu sendiri. Jadi, semuanya dulu di Amerika antara Utilitarian ini adalah dianud oleh si Pincot, sedangkan Biocentric ini, Perservation ini dianud oleh John Muir, pada waktu itu ingin membangun dam di, kalau tidak salah, di Yosmith National Park. Ada dua pandangan bagi Utilitarian, dia mengizinkan pembangunan dam tersebut karena manfaatnya untuk pertanian, untuk konservasi air, dan untuk kebutuhan air minum penduduk setempat. Sedangkan bagi penganut Biocentric Preservation, pembangunan dam atau bendungan di Taman Nasional tidak diizinkan, karena bagi mereka, si Biocentric Preservation Konservasionis ini, konservasi ya konservasi, dia dibiarkan apa adanya, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada, apa namanya, tidak boleh ada hanya pengunjungan, dan lain sebagainya. Jadi dua manfaat ini, ini tidak hanya di negara, di Amerika, ataupun di negara-negara lainnya, tapi juga di Indonesia. Ada beberapa yang memandang Taman Nasional, memang dia sebagai tempat wisata, dan boleh diizinkan untuk dibangun, diizinkan untuk dikunjungi, dan lain sebagainya. Tapi ada juga manfaat yang mengatakan bahwa Taman Nasional tidak boleh diapapakan. Mana yang benar, dua-duanya benar, tidak disalahkan, tapi memang dua-duanya perlu dipertimbangkan ulang, yang menjadi makna bagi kita semua, apa sih sebenarnya, kenapa ada Taman Nasional di Indonesia ini. Nah, berangkat dari situ, ini saya cuplikan deh, beberapa, saya menuliskan buku ini, menjadi delapan bab utama. Yang pertama ini adalah terkait dengan asal-usul Taman Nasional sendiri, lalu bab dua hingga bab tujuh, ini saya pecah beberapa riwayat Taman Nasional, ini berdasarkan Eco Region, kalau kita sebutnya, satu dari riwayat Taman Nasional Sumatera, yang kedua saya sebutnya Babat Taman Jawa, yang ketiga ini Ikaya Taman Kalimantan, lalu bab berikutnya, Legenda Taman Sulawesi, kisah Taman Bali Nusra, dan terakhir cerita Taman Maluku dan Papua, dan di bab penutup, ini saya ringkas sedikit tentang Taman Nasional kita. Nah, di bab pertama ini, terkait dengan asal-usul Taman Nasional, ini saya mengangkatnya, kalau kita bisa lihat di sini, mulai dari Indonesia, sebenarnya istilah Taman Nasional itu, walaupun nomor peraturnya bukan Taman Nasional, tapi makna, kriteria, dan definisinya, itu sudah ada sejak zaman kerajaan, atau zaman nusantara kita bilangnya. Contoh paling gampang kita temui adalah, ada dua, yaitu bukti nyatanya ada di Kerajaan Sriwijaya di Palembang, itu ada Prasasti Tulang Tuo, atau juga kalau masih ada peninggalan-peninggalan hingga kini, itu ada di Kerajaan atau Kesultanan Yudhapaka. Seperti kalau kita lihat ada Badu Gampeng, Imunggiri, Taman Sari, itu sebenarnya dulunya memang didesain sebagai Taman Nasional versi kita saat ini. Lalu, jika bekal Taman Nasional di Indonesia, ini terkait sebenarnya Belanda, pada waktu itu, India-Belanda, ingin mengadopsi ide Taman Nasional. Jadi gini, Taman Nasional sendiri itu adalah ide dari Amerika, dan pertama diciptakan oleh teman-teman dari negara Amerika, mereka menciptakan Taman Nasional dengan tujuan untuk destinasi wisata, kemudian di Taman Nasional ini merupakan ke berbagai negara pada saat itu, dan salah satunya Belanda di Eropa dan Belanda, tetapi karena bagi Belanda, sebagai negara atau kerajaan yang lebih tua daripada Amerika, kalau Amerika kan sebenarnya dia negara para imigran di Eropa. Bagi Belanda, si ide Taman Nasional oleh Amerika ini tidak ada dana publik untuk mengakui kenapa negara baru ini mempermusikkan ide tersebut. Oleh karena itu, negara-negara Eropa, termasuk Belanda, tidak mau menggunakan nomen klatur Taman Nasional, walaupun idenya sama. Mereka memakai seperti Nature Nominee dan Widerstaten, yaitu Natural Monument Alam ataupun Suakaman Kesatua. Nah, walaupun namanya bukan Taman Nasional, tapi idenya hampir sama. Nah, bagi Belanda sendiri, karena dia wilayahnya di Eropa kecil, dia ingin membentuk Taman Nasional yang luas di negara jajahannya, di India Belanda, yaitu di Nusantara, di Indonesia ini. Dan saat itu, Belanda sendiri juga tidak mau menggunakan Taman Nasional, selain dengan alasan gengsi dengan Amerika, yang kedua, Belanda takut dengan pergerakan pemerdekaan Indonesia pada saat itu. Jadi, kalau menyebut National Park atau Taman Nasional, berarti mengakui keberadaan Indonesia, karena ada kata nasionalnya. Nah, oleh karena itu, Belanda tidak menggunakan istilah Taman Nasional. Nah, istilah Taman Nasional, walaupun kita sudah merdeka di tahun 1945, belum juga digunakan, dan baru ada, dideklarasikan, itu belum ada ketetapan hukumnya, itu pada 1980-an. Itu hanya sebatas deklarasi saja dari Menteri Pertanian saat itu, karena kehutanan belum ada, masih 2 pertanian, mendeklarasikan adanya 5 Taman Nasional. Tapi dari segi hukum, sebenarnya belum sah. Sah ada nomor 1 Taman Nasional, itu ada di Undang-Undang 5 tahun 90, yang saat ini sedang direvisi di DPR juga. Nah, itulah sekilas tentang Menteri Pertanian Nasional kita. Jadi, cukup unik di Indonesia ini, Taman Nasionalnya, karena memang pembentukannya, ini peta-peta yang digunakan sebagian besar, ini peta-peta yang dulu dibuat oleh Belanda atau kolonial, dan juga sebagian besar Taman Nasional di Indonesia, ini dibentuk karena adanya, dalam tanda kutip, intervensi organisasi-organisasi internasional, khususnya LSM Indonesia internasional. Karena pada waktu itu, Indonesia memang belum konsen benar terhadap ide-ide Taman Nasional. Tapi, nggak apa-apa. Maksudnya, sambil belajar Indonesia, terus kita perbaiki, mengapa kita membutuhkan Taman Nasional. Baik itu, sekilas tentang kenapa kita membutuhkan Taman Nasional, memang cukup kompleks. Makanya, ini saya di Pertama Nasional Indonesia, ke-54 Taman Nasional Indonesia, itu cukup kompleks, dan mempunyai permasalahan sendiri-sendiri, dan juga mempunyai sejarah masing-masing. Nah, ini yang kedua. Maksudnya, tadi kalau kita lihat, ini bab 1, 2, 3, ini ada bab 4, di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali Barat, dan juga Maluku, di Taman Nasional kita. Baik, Mbak Fuh, mungkin ini penutup saja, seperti yang saya kutip juga, dari Taman Nasional kita, intinya, ini sebuah tuas dari sang pencipta, meski kita tak pernah satu kata, mari ke Tangan Koyang untuk semesta. Itu saja, Mbak Fuh, ini masih, nanti kita diskusi lebih lanjut. Siap, terima kasih banyak, Mas Fungki, ini sangat-sangat menarik. Saya, secara personal, sebenarnya sangat suka sejarah, dan jadi buku ini semacam memberikan konteks sejarah, dari bagaimana Taman Nasional itu, seperti yang kita ada sekarang. Tadi belajar banyak tentang paradigma yang utilitarian versus, yang satu lagi apa tadi namanya, Mas? Biosentrik. Yang biocentrik. Dan bagaimana juga pada masa India-Belanda ada pertimbangan-pertimbangan politik atas penamaan atau penyebutan Taman Nasional yang itu menarik sekali. Nah, aku mau tanya, Mas Fungki sendiri ini dari 54-nya sudah ke semuanya berarti? Halo, belum semuanya. Hampir semuanya, tapi belum semuanya. Cuma pada, sebenarnya 10 tahun ini, karena sering bertemah, bukan bertemah, istilahnya menela, kalau istilah kami di pemerintah, menela itu dalam artian mereview program dan anggarannya teman-teman Taman Nasional, jadi sedikit banyak, kalau menela, menanyai tentang Taman Nasional, dan lain-lain, jadi tahu gambaran. Mantap. Ada angkanya nggak, Mas? Berapa nih dari 54-nya yang sudah dikunjungi langsung, kira-kira? Karena ada yang gabung kan ya? Itu sekitar 40-an sih, Mbak. Wow, luar biasa. Luar biasa banget. Saya kayaknya bisa dihitung jari, mungkin cuma berapa ya nih, harus setelah pandemi, mungkin harus dikejar, biar banyak yang bisa dikunjungi. Saya agak kaget juga, tadi waktu saya membaca bukunya Mas Fungki, ini juga kan disebutkan bahwa tradisi Taman Nasional atau sebagai konsep itu kan juga, di Amerika Serikat ya, awal mulanya gitu, terus saya sempat cari tahu juga, kalau di Amerika Serikat, ternyata jumlah Taman Nasional itu 400 lebih ya. Banyak. Banyak sekali gitu. Padahal saya udah ke beberapa yang besar, yang terkenal gitu, tapi oh ternyata banyak sekali. Mungkin, berarti 54 itu belum banyak sebenarnya gitu, yang saya tangkap. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lebih lanjut. Menarik sekali, banyak-banyak belajar konteks sejarahnya, dan teman-teman ya silahkan bukunya bisa dipesan nanti kalau ingin tahu lebih lanjut. Nah sekarang selanjutnya, mungkin sambil menunggu Pak Wiratma yang belum hadir, kita langsung lanjut ke Mas Aik aja. Mas Arief, boleh ya Mas? Langsung ke Mas Arief. Kayaknya udah menyiapkan paparan juga terkait dengan ini. Ya halo, Mbak. Terima kasih, Mbak Utami. Silahkan, Harus. Saya mungkin tidak memakai presentasi ya. Jadi sebelumnya mungkin selamat kepada Mas Pungki ya, yang produktif berkarya ya di tengah pandemi ya. Atau mungkin memang malah seharusnya pandemi ini memicu produktivitas penulis ya, karena mengurangi waktu nongkrong kita berame-rame mungkin seharusnya ya. Jadi, tapi secara pribadi, buku ini yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang indah ini setidaknya mengobati kerinduan saya ya sebagai pribadi yang memang juga suka bertualang ya. Jadi sebelum pandemi ya kerjaan saya juga keliling Indonesia dan sebagian diantaranya juga di Taman Nasional. Dan buku ini menjadi penghibur lah setidaknya bagi saya. Karena nggak bisa jalan lagi ya, udah hampir masuk ke tahun kedua ini. Saya kira buku ini menjadi penting ya di tengah hari bumi yang ditandai oleh krisis lingkungan dan juga krisis ekosok ya dan budaya yang saat ini melanda umat manusia terutama di Indonesia juga. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa krisis iklim semakin nyata kehadirannya dengan peningkatan tren bencana terkait iklim ya mulai kenarin terakhir siklon tropis di Soroja, banjir, longsor, dan seterusnya. Bencana yang meningkat karena biosphere kita yang sudah mendekati titik kritis ya karena faktor kita sendiri ya antroposen ya. Jadi kita juga dihadapi pada pandemi COVID-19 yang belum tahu bagaimana nanti endingnya. yang akarnya salah satunya jelas rusaknya keseimbangan ekosistem ya. Jadi lompatan zoonosis bisa semakin tinggi peluangnya ketika terjadi gangguan terhadap lingkungan hutan ya yang menjadi reserver bagi keragaman hayati termasuk juga bagi virus gitu. Jadi menurut saya buku ini menjadi pengingat kembali ya betapa kita sebenarnya diberkahi alam yang sebenarnya juga menjadi rumah bagi ragam hayati ya termasuk ragam mikroorganisme ini gitu. Menurut saya buku ini semacam dosarium ya yang mencoba memberi pengantar terutama mengenai sejarahnya ya sejarah Taman Nasional di Indonesia ya ada 54 tadi disampaikan mengenai Taman Nasional di Indonesia. Saya membaca buku ini nyaman ya ditulis dengan lancar walaupun mungkin masih ini ya deskripsinya menurut saya masih kurang ya deskripsi ini sebenarnya mestinya bisa menghadirkan dan bisa menarik pembaca untuk turut merasakan keindahan dan keistimewaan Taman Nasional kita. Namun demikian mungkin kekurangan ini dibantu oleh foto-foto yang indah gitu. Saya akan lebih senang sebenarnya ketika membaca buku ini ada pengalaman personal Mas Pungki juga sebenarnya yang keliling hampir di seluruh Taman Nasional. Mungkin kalau dilengkapi dengan pengalaman bagaimana mengakses dan mungkin juga menginap di Taman Nasional itu mungkin akan lebih kaya mungkin ya pasti deskripsinya. Dan mungkin akan jauh akan juga menjadi lebih menarik lagi kalau dilengkapi dengan peta atau grafis ya untuk mengaksesnya termasuk terutama juga bagaimana kondisinya saat ini ya. Karena kita tahu sebagian Taman Nasional kita juga mengalami degradasi juga ya deforestasi juga terjadi dan seterusnya. Tetapi secara umum buku ini terutama ya di awal-awal menyinggung mengenai konsep Taman Nasional tadi Mas Pungki juga sudah mengurekan bahwa tentang konsep Taman Nasional yang diadopsi dari Amerika Serikat. Ini menurut saya menarik ya sebagai pengantar untuk mendiskusikan ulang sebenarnya bagaimana konsep Taman Nasional kita ya walaupun ini sebenarnya masih bisa dielaborasi lebih lanjut ya mengenai ini ya karena selama ini mungkin banyak yang belum tahu mengenai hal ini dan bagaimana kemudian konsekuensinya ya Pak bukan hanya pada aspek konservasi tetapi juga aspek human terutama orang atau masyarakat lokal atau masyarakat adat yang ada di beberapa yang berimpitan dengan sebagian Taman Nasional kita. Dan terutama juga menjadi sangat penting karena kita saat ini menghadapi kenyataan ya bahwa seperti yang saya sampaikan tadi adanya degradasi juga di sejumlah Taman Nasional juga ada konflik sosial yang ini juga disinggung oleh Mas Pungki juga sebenarnya di beberapa bagian Taman Nasional terutama konflik dengan masyarakat lokal ya. Salah satunya misalnya disebutkan di Taman Nasional Gunung Loser sebenarnya yang sejak awal sebenarnya memicu konflik ya sejak penetapannya lalu juga konflik yang tadi disinggung oleh Mas Pungki ya pembangunan Taman Nasional Komodo saat ini misalnya walaupun ternyata di bukunya sendiri mengenai bagaimana ketegangan dalam perencanaan dan seterusnya terkait sama Taman Nasional Komodo ini belum banyak diure ya tetapi lebih banyak ke sejarah dari komodinya sendiri. Tetapi menurut saya memang beberapa baik yang disampaikan tadi Mas Pungki maupun yang ditulis dalam buku ini ini menjadi pendorong yang penting ya untuk mendiskusikan ulang mengenai konsep Taman Nasional kita yang seharusnya memang tidak hanya menjadi ruang bagi konservasi tetapi juga keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal ya terutama masyarakat adat yang ada di sekitar atau bahkan di dalam Taman Nasional gitu saya pernah misalnya ke Taman Nasional di Kerinci Sebelat ya yang jauh harus jalan kaki sampai satu harian ya di dalamnya ternyata ada masyarakat yang tinggal di desa Renah Kemumo yang mereka udah tinggal selama ratusan tahun dan bergenerasi di sana dalam hal ini menurut saya kita mungkin harus ini bisa menjadi pengantar untuk kita belajar juga dari negara lain seperti Thailand dan Costa Rica misalnya dimana daerah-daerah konservasi mereka ternyata terbukti memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah gitu sebaliknya di Indonesia daerah konservasi juga di sekitar Taman Nasional justru kerap menjadi kantong kemiskinan karena masyarakatnya kemudian kehilangan akses terhadap ruang hidup gitu jadi seperti kita ketahui bagi masyarakat adat sebenarnya hutan itu bukan hanya penopang sistem pangan mereka ya dan sebenarnya seperti buku yang saya tulis beberapa waktu lalu mengenai masyarakat adat dan kedolotan pangan pola hidup adaptif masyarakat adat ini yang selain ramah terhadap lingkungan terhadap hutan juga menjamin kecukupan pangan secara kuantitatif maupun kualitatif mereka jadi kalau sistem pangan mereka yang berdampingan hutan ini tidak diganggu mereka sebenarnya relatif sejahtera dan bukan hanya ekonomi penghilangan akses terhadap hutan ya bagi sebagian masyarakat adat juga menjadi yang juga menjadi sumber budaya itu telah mengancam keberlanjutan budaya mereka seperti orang rimba yang di Jambi ya di Bukit Bulu di Jambi dan seterusnya itu memiliki budaya berburu dan meramu yang salah satunya misalnya sebenarnya budaya mereka tidak boleh makan dari binatang yang terdomestifikasi karena sekarang mereka dipaksa dirumahkan dan harus hidup di bawah tajuk sawit harus makan dari binatang yang mereka beli gitu jadi ada penghancuran budaya di sini dan fenomena serupa juga terjadi misalnya para pemburu peramu punan di Kalimantan yang semakin terdesak dan menghilang salah satunya di sekitar Taman Nasional Kerayan yang sekarang mungkin tinggal punan batu yang hanya bertahan dengan ruang hidup yang menyempit di Hulu Sungai Sajo, Kalimantan Utara dua tahun lalu saya kesana mereka sekarang berada padapan dengan perluasan pertambangan batu bara dan seterusnya nah seperti kita ketahui sebagian besar kawasan hutan kita termasuk juga kawasan Taman Nasional ini telah menjadi ruang hidup masyarakat adat yang jauh sebelum adanya penetapan status ini menurut saya perlu jadi bahan diskusi lebih intens di tengah semakin kuatnya tuntutan perubahan paradigma pembangunan sebenarnya jangan hanya lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bahkan hanya bertumbuh pada konservasi juga dianggap tidak cukup tetapi juga harus memberhitungkan keberlanjutan ruang hidup dan kesejahteraan serta terutama yang sangat fundamental adalah pemerataan gitu jangan sampai lagi misalnya ruang-ruang hidup yang masyarakat ini kemudian diambil alih oleh negara misalnya lalu diserahkan kepada korporasi dengan memingkirkan masyarakat lokal nah sebagai catatan akhir yang mungkin menurut saya bisa kita eksplorasi lebih jauh mungkin terinspirasi dari bukunya Mas Pungki ini adalah bagaimana kondisi spesifik sejumlah Taman Nasional kita menurut saya ini perlu menarik untuk di eksplorasi lebih lanjut karena memang alam kita dan termasuk juga Taman Nasional kita ini dibentuk oleh bentang alam kepulauan yang sangat spesifik seperti kita ketahui kita memiliki ragam hayati yang sangat kaya dan mungkin yang terkaya sekarang benteng alam terakhirnya di Taman Nasional ini salah satu yang tertinggi di dunia keragamanya namun juga yang perlu kita fahami adalah ekosistem kita yang sangat kaya ini adalah sangat rapuh sebenarnya salah satunya karena kondisi kepulauan ya spesiasi di kepulauan seperti kita ketahui sangat tinggi ya dan keberagamanya sangat tinggi tetapi populasinya sangat kecil begitu hilang, begitu rusak, kemungkinan akan punah dia dan selain itu juga yang perlu mungkin penting juga untuk di eksplorasi lebih lanjut adalah posisi Taman Nasional yang juga berimpik dengan posisi kita sebagai sebenarnya jadi ini yang membuat bentang alam kita menjadi sangat rentan terdampak gempa bumi, tsunami, dan lutusan gunung api kebetulan tahun 2011-2012 saya mengerjakan ekspedisi cincin api bersama kompas tersekeliling di hampir seluruh wilayah yang memiliki jejak gempa bumi, tsunami, dan gunung api dan sebagian di antaranya ada di Taman Nasional sebenarnya ada 129 gunung api aktif yang memberi berkah kesuburan namun juga kerentanan bencana kajeban butani di pulau-pulau gunung api ini misalnya yang melahirkan cengkeh dan pala yang hanya ada di kepulauan Maluku dan Maluku Utara misalnya namun di sana juga merupakan wilayah yang paling rentan bencana gempa dan seterusnya cengkeh dan pala pula ini juga sebenarnya yang mendatangkan dan mengubah peradaban kita mendatangkan mulai dari pedagang dari Tiongkok, Arab, India, serta mendatangkan kolonialisme sebenarnya nah kita tahu juga misalnya Taman Nasional Gunung Krakatau yang berdiri di atas kaldera yang memiliki rewayat letusan dasyat di masa lalu letusannya pada tahun 883 misalnya 1883 telah memunahkan tubuh gunung menyebabkan 38 ribu orang yang meninggal saat itu namun juga yang menarik adalah menghilangkan flora dan fauna di sana lalu perlahan muncul kembali seiring munculnya anak Krakatau dari kekosongan sebenarnya muncul suksesi ekologi, flora dan fauna muncul kembali yang kemudian berulang kali hilang kembali, muncul kembali dalam eropsi 2018 lalu misalnya seluruh anak Krakatau hilang sekarang mulai muncul lagi misalnya dan ini bagi kalangan ilmu pengetahuan, ilmuwan, terutama ilmuwan biologi Krakatau atau anak Krakatau ini adalah sumber pengetahuan terbaik sebenarnya untuk memahami suksesi ekologi di kawasan tropis di sana kita bisa melihat munculnya kehidupan dari yang paling dasar sampai kemudian ekosistem yang mulai semakin kompleks sebelum kemudian hilang lagi dan beberapa ahli biologi menyetarakan anak Krakatau ini seperti Galapagos ya bahkan ya sebagai museum, bagi evolusi alam gitu jadi taman nasional ini juga menyimpan pengetahuan yang luar biasa sebenarnya di Indonesia dan sayangnya memang seringkali lebih banyak orang luar yang memanfaatkannya gitu saya masih teringat pertemuan dengan ahli suksesi Krakatau kita satu-satunya mungkin ya sampai sekarang belum ada penerusnya Profesor Tukirin dari Libya yang sudah pensiun kalau nggak salah beliau dan belum ada penggantinya saya waktu itu jalan bareng dipandu oleh beliau menyusuri anak Krakatau selama 30 tahun dia meneliti di sana kebanyakan menebeng dari peneliti dari luar gitu karena penelitiannya kebanyakan tidak disupport ya karena penelitian-penelitian dasar seperti ini seringkali di Indonesia masih sangat minim dukungannya ada banyak contoh bahwa sebenarnya ada nilai yang lebih dari taman nasional yang bukan hanya sekedar keindahan atau mungkin hanya untuk wisata tetapi juga selain pengetahuan juga bahkan juga sebenarnya bisa menjadi komoditas sangat penting dalam arti yang nggak harus eksploitatif ya misalnya dan sayangnya seperti yang saya sampaikan tadi seringkali yang memanfaatkan orang luar ya mungkin ada contoh yang seringkali jadi diskusi juga dari teman-teman biologi misalnya anggrek dendrobium pompa daur ya yang menjadi komoditas salah satu komoditas paling terkenal dari industri anggrek di Thailand ternyata dari pulau-pulau sekitar Sumbawa jadi contoh lain misalnya tahun 2018 lalu ada peneliti Australia yang memublikasikan temuan tentang jenis pisang cavendis yang tahan fusarium ternyata varian tanaman itu dikembangkan dari gen pisang liar di Sumatera yaitu Musa akuminata malakensis gitu jadi dari sumber hayat kita juga bagaimana kita melihat potensi sumber obat-obatan dari apa tuh dari hutan kita gitu ini mungkin ruang-ruang yang bisa dieksplorasi lebih jauh dari hutan-hutan kita termasuk taman nasional kita selain kecenderungan jalan pintas yang mencari uang cash bagi hutan dengan ekstraksi kayu dan sejenisnya dan sebagai kata terakhir saya sekali lagi berterima kasih kepada Mas Bungki dan menurut saya buku ini layak dibaca ya bagi masyarakat setidaknya untuk menjadi pengantar untuk memahami dan menghargai taman nasional yang menjadi benteng terakhir dari keberagaman hayati kita terima kasih Mbak mungkin nanti kita lanjut ke diskusi baik terima kasih banyak Mas Ai atas komentarnya sangat-sangat kritis sangat-sangat mendalam dan disampaikan dengan memang kalau penulis kalau jurnalis gitu ya bahasa yang luar biasa menggugah terima kasih banyak Mas Ai saya mau mengucapkan dulu sebelumnya selamat datang kepada Pak Wir, kepada Pak Wiratno selamat datang Pak sudah kami nantikan kehadirannya terima kasih Mbak sorry agak terlambat tidak masalah Pak ya senang sekali Pak Wiratno bisa bergabung dalam diskusi hari ini dalam semangat Hari Bumi juga ini Pak kami dari tadi sudah sempat membahas sedikit bukunya Mas Pungki yang membahas tentang 54 taman nasional di Indonesia kemudian sudah sempat dikomentari juga oleh Mas Ai terkait dengan hubungannya dengan manusia-manusia atau komunitas masyarakat yang tinggal di sekitarnya itu seperti apa nah untuk selanjutnya mungkin kami ingin undang Pak Wiratno untuk kemudian menyampaikan paparan kah Pak atau disampaikan secara langsung saja terkait dengan paradigma ini pesertanya berapa ya? cukup ramai Pak hampir 70 di Youtube ya? ada di Youtube juga? di Zoom ya? di Zoom 70 di Youtube ada juga saya belum lihat sih mungkin di Youtube ada lagi ya iya 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 silahkan Pak nah saya kira saya pertama menyampaikan selamat ini adik saya Bungki ya tidak mudah menulis buku saya mulai menulis buku tentang taman nasional tahun 2000 dan sekarang mungkin sudah atau 12 atau 13 buku saya pengalaman lapangan saya kira semangatnya biasa anak muda semangatnya ambisius ya 54 taman nasional ya ini bagus ya untuk pengantar tadi Mas siapa? Mas Arief ya? saya mengatakan ini bagus untuk pengantar buku saya enggak pernah masuk Gramedia enggak tahu ya saya belum pernah mencoba diterbitkan oleh Gramedia dan ini saya kira pengantar penting untuk mereka yang tertarik dengan alam liar alam liar ini sangat penting walaupun dia mengatakan di analisis ini pertama memang sebagian itu warisan zaman Belanda ya dulu tahun 1919 ada perkumpulan perhimpunan perlindungan alam itu cikal bakal kelompok LSM sebetulnya yang cikal bakal 55 kawasan konservasi yang pertama kali zaman Belanda waktu itu kemudian di buku itu diceritakan tentang terakhir ya memang setiap teman nasional diceritakan tiga atau empat paragraf Mas Punggi ini ya cukup bagus dan saya kira yang mengai kecing memang judulnya kalau saya lihat judul-judulnya dia bilang misalkan sentarum danau ikan arwana misalkan ya kayak mentarang rumah sukundaya memang kayak mentarang itu rumahnya sebelah sukundaya besar di sana yang menarik juga dia menyentil tentang kita harus mencari identitas ngurus taman nasional versi Indonesia betul itu memang dulu memang Eropa kutub Eropa kutub Amerika ya ada bukunya John Muir ini bukunya John Muir ini juga menarik saya terakhir menulis tentang 15 tahun tulisan saya ini 800 selaman kira-kira 15 tahun kemudian nanti salah satu itu kalau dibedah ini menjadi buku Tambora ini yang ditulis oleh teman-teman di taman nasional Tambora ini kurang taman nasional ini ya jadi sebetulnya Punggi mengantarkan kepada publik pentingnya taman nasional itu dan sedikit tentang yang historis dan yang penting kawasan itu kalau Amerika mulai dari wisata taman nasional untuk wisata ya kita sebetulnya taman nasional kita sedang mencari bentuk tapi dengan model kelola yang saya kembangkan itu di taman nasional itu di kawasan konservasi kita punya 27 juta hektare ya kawasan konservasi 16 juta nya kira-kira taman nasional dikelilingi oleh 6.700 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi itu ya dan kira-kira 9,5 juta jiwa yang tergantung pada kawasan konservasi itu dan ada tentu kawasan konservasi hutan kita bukan kertas putih maka ada interaksi yang lama tentang masyarakat juga binatang pasti walaupun binatang itu saudara tua kita karena dia diciptakan Tuhan lebih dulu sebelum binatang ada jasad renik kumpulan rendah dan sebagainya di masa masa pembentukan bumi ya miliatan tahun yang lalu ya komodo yang kita selamatkan di taman nasional komodo itu adalah binatang purba kemudian besar memang wilayah NTT itu menyatu dengan Australia kalau ditemukan fosil komodo di Australia ya dia binatang purba 400 ribu tahun yang lalu sekarang kita punya riset 17 tahun oleh orang Indonesia mas tadi dikatakan memang banyak riset orang asing karena di negara utara itu nggak punya resources mereka kita yang punya oleh karena itu dengan segala cara mereka melakukan yang problem bioporasi dan pencurian macam-macam itu karena kita yang punya ya dan hasil-hasil riset saya ini ditulis catatan anggrek lembah lembah MOI misalkan ini juga tulisan teman-teman OPT memang selama 3 tahun terakhir kepala balai saya minta untuk menulis apa yang mereka punya di dalam rumah mereka rumah mereka itu Taman Nasional atau Cakar Alam atau Suwaga Merkasa problem kita memang memang belum diulas Mas Pungki itu ada yang Taman Nasional bekas HPH misalkan WK Ambas WK Ambas itu bekas HPH ya dan dia sedang tumbuh sekarang hutan baru dan itu nilai-nilai sayangnya penting karena kita kita ingin tahu sebetulnya kalau hutan tropis tumbuh kembali diperlukan berapa tahun kira-kira kalau Profesor Dr. Goswata yang riset mempunyai plot permanen di Leuser di Besitang saya pernah menjadi kepala balai di sana 3 tahun era 2005 sampai 2007 dia mengatakan hasil riset itu simulasi modelingnya 400 tahun kira-kira hutan tropis itu akan balik kembali kalau tidak diganggu atau tidak terganggu oleh manusia antropogenik termasuk oleh api jadi sebetulnya banyak bakar mengatakan hutan tropis di dunia ini non-renewable resources bukan sumber daya yang sumber daya yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi dan mineral yang menciptakan Tuhan melalui proses geologi jadi harus hati-hati di dalam mengurus hutan tropis ini hutan-hutan tropis Indonesia kawasan konservasi 27 juta itu yang kira-kira yang 5 jutanya itu kawasan perairan kalau teman-teman semua yang hadir di acara ini pernah kewakar bakat hobi itu itu luar biasa hebatnya sumber daya laut di wilayah Wales itu termasuk Takabunerate kemudian Labengki lalu Teluk Jendera Wasih semuanya itu kawasan-kawasan konservasi di wilayah yang disebut sebagai coral triangle segitiga karang dunia global coral triangle dari wilayah Sulawesi sampai ke timur Papua sampai ke pulauan Solomon itu wilayah lautan kita yang relatif bersih bersih termasuk komodo taman komodo di bawah itu relatif bersih dan pergerakan karannya apa perputaran lautnya luar biasa kencang sehingga banyak menghasilkan makanan yang melimpah dan ikan merupakan sumber daya lain karangnya nah kita menurut saya kembali ke buku ini ini buku ini saya posisikan sebagai pintu masuk anak-anak muda mungkin karena dijual di Gramedia mudah mengakses ya pintu masuk untuk mengetahui lebih dalam tentang taman nasional kalau orang-orang muda sekarang ya terutama para pecinta pendaki gunung pasti tahu Rinjani perapi merbagu kerinci dan seterusnya yang disampaikan Mas Arief tadi ya tentang Krakatau ya stafsita kita memang mempunyai mempunyai membahnya Krakatau itu Profesor Tukirin yang disampaikan tadi ya yang bukunya belum cepat saya terbitkan ya monitoring beliau selama 30 tahun recovery Krakatau dan ketika tsunami kemarin kembali semuanya luluh lantak dan sekarang setiap minggu dipantau oleh staf saya untuk monitoring dan saya memantauannya lebih mudah sekarang karena report mereka ada di di Instagram sehingga saya memantau perkembangan di sana ya dan bioprospecting kita sedang kita kembangkan kalau di Teluk Kubang saya 2013 sudah mengembangkan bersama Undip satu doktor kelautan di Undip yaitu soft coral untuk anti-cancer di Cireme ditemukan tiga bakteria mikroba yang anti-frost untuk sayuran di puncak gunung di darah-darah dingin untuk percepatan pertumbuhan akar dan untuk anti-hama oleh karena itu kawasan konservasi kita itu sungguh luar biasa aset untuk saya kira ke depan bioprospecting itu itu kita kita ragukan staf saya yang menjadi dokter di Merapi menemukan 70 jenis tumbuhan bawah di lereng Merapi yang dia ekstrak dan menemukan banyak sekali rumput Merapi yang mempunyai antioksidan sangat tinggi dan kemungkinan kemungkinan industri farmasi sangat besar sekali di kita dan itu semua dari the wilderness area alam liar kita yang antara lain ada di Taman Nasional di Jakarta Alam dan bahkan di hutan-hutan lindung di alam liar alam yang masih liar yang tidak ada intervensi manusia Bukit 30 Taman Nasional Bukit 30 saya yang menggambarkan peta Mas Bungki saya dan WBF waktu itu Mas Yuki Hanto mengajak Pak Jamaludin terbang di atas dan bilang Pak Jamaludin ini wilayah flat dan dari wilayah Bukit sebetulnya namanya Merembun 30 itu muncul bentukan-bentukan alam seperti kun begitu dan itulah kita minta menjadi Taman Nasional waktu itu akhirnya jadilah dia Taman Nasional dan dua HPH itu mau secara sukarela menyerahkan diri dipaksa oleh Pak Dirjen waktu itu Pak Sumarsono ini hanya salah satu historis aja bahwa memang bagus juga Mas Bungki kalau HPH-HPH yang mungkin sudah tidak bisa aktif itu kita jadikan Taman Nasional tapi kita tidak seperti Tesionilo memang ketika perluasan itu sudah kondisinya X-HPH dan dipelola secara ada perambahan sawit sampai sekarang sehingga itu menjadi problem kita besar saya kira itu Mbak Sementara dari saya terima kasih selamat Mas Bungki untuk bukunya dan keep on writing a book dan artikel yang konstruktif artikel yang tidak mengkritik tapi mencari solusi dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang seperti saya yang sedang di birokrasi apalagi Mas Bungki di Bapak Nas terima kasih Mbak selamat sore terima kasih banyak Pak Wir atas sharing wisdomnya ini tadi kalau Mas Bungki bilangnya bisa nulis ini karena mumpung pandemi banyak waktu nulis Pak Wir ini Pak Wir mencari waktu nulisnya kapan nih terima kasih banyak sekali bukunya sampai belasan tadi iya banyak ada yang elektronik book nanti bisa saya share semua ada di iwstripcenter.com iwstripcenter.com itu ada ada ini saya apa itu website saya yang isinya artikel dan buku Mbak baik Pak Nitin mungkin bisa taruh linknya di kolom chat juga jadi biar bisa boleh saya kasih ya di kolom chat terima kasih Mbak terima kasih sekarang ini waktunya kita untuk diskusi dan tanya jawab dengan para peserta yang lain jadi silahkan ada kebetulan ada 5 buku ya yang akan diberikan pada penanya yang beruntung jadi silahkan langsung masukkan pertanyaan di kolom atau di tombol Q&A di bagian bawah zoom ini ada salah satu pertanyaan yang sudah masuk mungkin Pak Wirato mau menjawab secara live juga boleh Pak ini langsung dan Mas mungkin nanti kalau mau menambahkan pertanyaannya adalah apakah pengelolaan Taman Nasional selama ini bergantung pada anggaran negara dan jika memang bisa memanfaatkan sumber lain seperti dari sektor swasta apakah ada risiko yang berhubungan dengan itu mungkin ya boleh dari Pak Wirato dulu mungkin nanti Mas mungkin saya ingin memang anggaran kita sekarang 1,7 triliun sudah dipotong 500 miliar kemarin untuk COVID sekarang jadi 1,7 triliun pegawai kita hampir ada 9 ribu orang lebih dan itu tidak mencukupi oleh karena itu kita juga dapat dukungan dana dari luar negeri dalam bentuk IBAH dan sebaiknya itu juga inline dengan program-program kita seperti saya sedang mengembangkan kemitraan konservasi jadi bukan dari APBN kita juga dapat dukungan CSR misalkan dalam rangka penyelamatan harimau kemarin di apa itu di Rio itu dapat dukungan dari April dan saya kira ke depan kita minta konsep pentahelix itu dikembangkan juga untuk saling bahu-membahu menyelamatkan satwa liar kita dan juga hutan-hutan alam yang tersisa terima kasih untuk yang penanya tadi Mbak siapa akan dapat buku dari saya ini dapat ini ya Mas Pungki ya sama dapat buku saya ini silahkan yang tanya akan dapat dua buku itu plus bukunya Mas Pungki langsung menang banyak nih iya silahkan yang nanya ya baik mungkin kalau boleh mau undang Mas Pungki untuk merespon bisa terhadap pertanyaan ini juga tapi juga saya mungkin mau mengundang kembali jadi setelah mendengarkan komentar dan tambahan tanggapan dari Mas Aing maupun Pak Wiratma mungkin Mas Pungki ada yang ingin disampaikan juga untuk merespon gitu silahkan Mas makasih Mbak Afu makasih Pak Dirjen senior saya dan juga guru saya yang telah memberikan ilmu dan juga diskusi masih juga Mas Arief tadi telah mengulas bukunya jadi gini ada beberapa hal sih yang ingin saya konfirmasi juga Mbak Afu jadi memang benar kalau di Amerika itu dia ada sekitar 400 taman nasional dan nomor katur taman nasional di sana sebenarnya itu hampir sama dengan kawasan konservasi Indonesia jadi di Indonesia ini kita mempunyai kawasan konservasi di dalamnya ada taman nasional nah kalau jumlah kawasan konservasi Indonesia itu sekitar 554 ya Pak kalau nggak salah dan itu ada ada taman nasional jagar alam suha kamar gasatwa taman wisata alam dan lain sebagainya kita memang banyak nomor katur nomor katur kalau di Amerika itu dia hanya strik satu aja nasional park dan itu mereka mencapai 400an dan yang kecil-kecil pun dimasukkan sebagai nasional park termasuk taman yang di depan Capitol Hill itu saya apa saya lupa saya lupa ada taman kecil itu di depan Capitol Hill itu nomor katur di Amerika disebutnya taman nasional saya bilang ini taman kayak gini taman nasional tapi it's okay setiap negara punya punya apa namanya punya definisi ataupun kriteria sendiri dan dulu pernah juga teman kami melakukan survei menyebut taman nasional disurvei ke masyarakat umum mereka ada yang berperspektif Monas itu disebut taman nasional taman sulopati disebut taman nasional terus taman kota di Senayan juga taman nasional tapi it's okay maksudnya persepsi tersebut sebenarnya tidak asal di Indonesia saat ini yang disebut taman nasional itu ada yang luasannya minimal 5.000 hektare terus mempunyai kehati terus disitu ada juga deliniasi dan lain sebagainya tapi pada intinya teman teratur taman nasional disini tidak kaku dan tidak baku dan mumpung ini juga undang-undang 5.90 ini saat ini sedang revisi ya Pak Dirjen ya ada masukan ini kan taman nasional ini taman nasional kita bersama mau dikatakan ke depan apakah memang sebagian masyarakat dari Indonesia ingin wisata is okay atau memang harus strik untuk konservasi habitat suatu satwa juga bagus atau ketiga-tiganya mengakomodir dengan masyarakat juga tidak apa-apa jadi tidak perlu diperdebatkan yang penting kita sepakat saja jadi kalau ada pembangunan sarpras di taman nasional ya ya tidak apa-apa karena memang ranahnya ingin melayani semua warga negara ini ranahnya ingin menjembatani antara apa namanya perlindungan satwa dengan wisatawan jadi tidak masalah lalu terkait dengan pertanyaannya mas darimda mas darimda ini selamat sorry mas darimda saya juga apakah pengelolaan taman nasional selama ini bergantung pada anggaran negara dan jika memang bisa memanfaatkan sumber lain contohnya swasta apakah dari sebagainya jadi taman nasional sendiri tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dirjen Pak Wir bahwa sebagian besar memang hampir kemarin kita sudah melakukan analisis pendanaan kawasan observasi taman nasional khususnya hampir 90% anggaran taman nasional berasal dari dana publik yaitu dari anggaran negara dan memang diperkenankan juga swasta untuk membantu melestarikan atau mengulai taman nasional ini contoh paling gampang kalau ada di buku saya ini di bukit barisan selatan ini ada satu swasta yang memperoleh perjanjian kerjasama dengan balai taman nasional dan juga dengan tempatnya Pak Wiratno perusahaan ini atau perjayaan ini mengolah sebagian taman nasional di bukit barisan selatan di Lampung dan memang bagus karena memang ada sebuah konsep untuk penindungan harimau lalu penjagaan kawasan observasi dan sebagainya jadi salah dimungginkan hanya saja nanti ada beberapa kriteria atau beberapa tata cara yang memang harus diperlukan itu Mbak Afung mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut lagi terima kasih banyak Pak Wiratno dan Mas Pungki dari Mas Tarif apa ada yang mau ditanggapi juga terkait dengan pelibatan sektor swasta dalam financing atau pengelolaan taman nasional ini tidak tidak terima kasih terima kasih banyak ini ada satu penanyaan anonim lain yang sama pertanyaannya kurang lebih apakah swasta dapat terlibat kemudian ada beberapa yang sudah sempat direspon juga oleh Pak Wiratno ada yang bicanda apa boleh Mas Pungki dijadikan kepala balai taman nasional jadi kepala balai biar tahu bangga juga itu kebanggaan menulis buku itu jalan sunyi jadi tidak mudah menulis buku saya kira maka saya respect kepada para penulis terima kasih banyak Pak kemudian ada satu lagi ini terkait dengan seperti apa penerapan pendekatan komunitas dan pendekatan secara holistik dari aspek sosioekonomi lingkungan dalam penetapan taman nasional ini apa sudah sempat disentuh sedikit sih tapi mau dijawab lebih lanjut iya saya ingin sampaikan secara jujur bahwa dulu ketika penunjukan itu ketika penunjukan kadang-kadang juga belum melibatkan masyarakat makanya muncul persoalan oh tiba-tiba masuk di sini kok sudah masuk taman nasional ini nah ketika ditunjuk ditunjuk itu belum ditata batas baru di atas peta ini masyarakat perlu tahu lalu dipetakan itu ada proses pemetaan dan ada panitia tata batasnya dulu itu bupati sampai ke tingkat kejamatan dan desa cuman problemnya adalah kadang-kadang ada masyarakat yang tidak terlibat secara penuh karena itu memerlukan waktu dan dana yang cukup besar nah oleh karena itu memang kita kita karena menyadari itu taman nasional atau kawasan konservasi dikelola sistem zonasi zona atau blok jadi kalau zona inti ya sebaiknya tidak masuk di situ ada zona rimbah nah yang menarik adalah ada zona pemanfaatan zona tradisional sekarang luasnya 2,41 juta ada zona khusus yang luasnya 1,2 juta zona tradisional ini masyarakat boleh mendapatkan akses memungut BK dan seterusnya ya bahkan bekas ladang-ladangnya juga dibolehkan dikelola karena interaksi mereka sudah lama jauh sebelum taman nasional itu kawasan itu ditetapkan dan sekarang saya punya program tadi kemitraan konservasi masyarakat tadi yang sekian ribu desa tadi yang pada suatu tempat dia terpaksa mengelola kawasan konservasi itu tidak tidak kita usir tapi kita jadikan mitra jadi mitra kita dan kita ikat dalam bentuk kerjasama dengan masyarakat memang memang banyak terbukti masyarakat ini malah yang justru menjaga hutan itu nah sambil diberikan hak kelolanya selama lima tahun kelompok-kelompok masyarakat itu turut menjaga menjaga kawasan kita dan sekarang luasnya sudah 290 ribu hektare di seluruh tanah air nah selain itu di zona-zona tradisional mereka boleh ini mungkin mungkin yang mas Pungki bilang ini cari identitas kelola kawasan konservasi atau taman nasional versi Indonesia mungkin ya yang seperti ini nah tetapi dulu memang pemahamannya tidak boleh masuk tidak boleh masuk tapi dia juga tidak tidak konsekuen tidak bisa menjaga dan tidak bisa memberi solusi pada waktu itu hingga sejak saya jadi dirjen 2017 saya pastikan ya ada zona-zona yang masyarakat memang memiliki akses dan tergantung hidupnya tergantung pada kawasan itu di dalam taman nasional itu dan zona-zona religi zona budaya pura-pura di alas perwo dan di mana-mana kita lindungi karena itu salah satu sejarah jadi tadi Mas Ari menyatakan bahwa taman nasional itu bukan sekedar biodiversity tapi dia juga ada interaksi budaya dan historis yang panjang dan itulah Indonesia dengan keragaman etnik kita coba mencari cara-cara yang tepat agar manfaat itu juga dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar atau bahkan yang ada di dalam seperti suku apa itu Tolindu di Tolindu itu di Klorilindu dengan Tatoro dan Moa masyarakat asli yang masih ada di sana dan di dalam taman nasional itu itu kita lindungi dan kita jadikan mitra saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai salah satu jawaban dari mengenai penetapan proses penetapan terima kasih Pak terima kasih Pak mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Mbak tadi yang bertanya terima kasih terima kasih kita kita eksplorasi lebih lanjut mungkin bisa jadi konsep taman nasional yang khas Indonesia yang mungkin tidak hanya melihat bahwa ini untuk tempat konservasi tetapi adalah juga ruang hidup terutama memang taman-taman nasional yang dari dulunya menjadi ruang ulayat juga bagi masyarakat adat dan saya pikir ini juga seiring dengan ini ya sesuai dengan semangat pergeseran shifting dalam paradigma pembangunan yang tidak hanya lagi betul berorientasi pada pertumbuhan tapi juga pemerataan seperti yang tadi saya sampaikan mungkin kita bisa mendorong lebih lanjut bagaimana daerah-daerah konservasi ini juga bisa mengentaskan kemiskinan bisa menjadi solusi juga bukan tidak seperti yang terjadi sekarang ada kecenderungan bahwa kantong-kantong kemiskinan ini berimpin dengan ruang-ruang konservasi apalagi dengan skema kemarin yang diinisiasi dengan perhutanan sosial dan lain-lain saya pikir ini momentumnya bisa didorong lebih lanjut ke sana dan saya setuju tadi bahwa ini memang bisa mungkin kita elaborasi lebih lanjut mungkin Taman Nasional versi Indonesia memang harus respect terhadap masyarakat terutama masyarakat adat dan ini hampir seluruhnya mungkin ya memiliki setidaknya memiliki jejak kultural bagi banyak orang sekitarnya mungkin itu terima kasih banyak Mas Arief sudah lengkapi yang mudah-mudahan ini jawabannya kepada Mbak Siva selanjutnya ini sudah banyak juga pertanyaan yang lain sudah ada sekitar 13 saya mau mulai satu karena dari tadi sudah masuk dari sisi kebijakan dan anggaran mungkin ini yang agak lebih dekat dengan masyarakat pada umumnya untuk Mas Pungki pertanyaannya terkait dengan maraknya trend pendakian yang sekarang semakin meningkat yang ternyata malah berdampak pada lingkungan di Taman Nasional sendiri nah kira-kira seperti apa untuk mencegah mungkin kerusakan atau polusi ya terhadap lingkungan Taman Nasional dengan maraknya trend pendakian silahkan Mas Pungki terima kasih tadi ada kawan yang bertanya tentang pendakian juga saya sempat baca juga jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Taman Nasional saat ini sudah ketat juga ya pertama yang untuk mengurangi jumlah perubahan pendakian itu ada sistem kuota namanya nanti Pak Dizim juga bisa menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan juga namanya sistem kuota jadi contohnya kalau kita ingin mendaki di Rinjani atau Gunung Gede itu ada kuota per hari maksimal kalau pada weekend atau pada libur panjang supaya maksimal 500 orang untuk dibatasi mudah satu mudah pengawasannya yang kedua terkait dengan sampah lalu berikutnya yang diterapkan juga untuk sampah ini teman-teman di Taman Nasional mereka membuka pos di pintu masuk jalur resmi ya karena kita tahu bahwa untuk menuju menuju ke pendagian itu ada banyak juga jalur dalam tanda kutip jalur tidak resmi dan memang susah di Indonesia ini karena tadi dikatakan oleh Pak Miratno di Saban Jurnal Masai bahwa ada desa-desa di sekitar Taman Nasional dan mereka mempunyai jalur akses ke kalau kita gunung itu jalur akses ke pendagian nah khusus untuk yang jalur resmi itu ada semacam pengecekan sampah waktu naik ataupun turun ini beberapa terutama untuk Taman Nasional yang memang menjadi populer sebuah gunung gede yang tadi saya sampaikan Semeru Pinjani itu ada pengecekan sampah-sampah jadi apa saja yang dibawa ke atas dan apa saja yang dibawa ke bawah itu harus sama jadi kalau tidak sama ini mesti dibuang di atas dan yang ketiga karena ini saya katakan Taman Nasional itu Taman Nasional kita jadi kesadaran para teman-teman pendaki ataupun teman-teman para pemuda ini teman-teman milenial khususnya pada waktu kita menunjungi Taman Nasional kita mendaki at least paling tidak kita bawa sampah yang kita bawa jangan sampai karena memang kita tahu di hutan ataupun di Taman Nasional oh luas sampah kita buang sampah satu saja tidak kelihatan ya itu itu tidak cuma satu orang tapi kalau kita ada seratus atau lima ratus orang membuang bersama-sama kasian alamnya juga dan kotor karena tingkah laku membuang sampah ini sebenarnya dari sisi petugas mereka sudah bekerja keras tapi sisi lain juga dari sisi pengunjung ini juga perlu adanya semacam ajakan buang bawa sampah kembali lagi kalau kita kita nasional kita juga ingin bawa sampah tersebut lalu terkait dengan kebincangan lainnya ini ada kalau di teman-teman Taman Nasional untuk pendakian itu ada namanya sesi inkubasi atau sesi apa sih untuk merestorasi dirinya sendiri itu biasanya bulan Januari hingga bulan Maret itu tidak boleh ada pendakian dengan sumsi biarkan alam berpuasa seperti kita lah bagi yang muslim saat ini berpuasa itu alam juga dibiarkan berpuasa dari bulan Januari hingga Maret satu karena pertimbangannya itu musim hujan itu cepat kalau untuk merestorasi dirinya sendiri yang kedua memang awal tahun itu biasanya memang banyak bencana dalam artian angin ribut hujan dan lain sebagainya oleh karena itu untuk meminalisir kejadian-kejadian yang ada di alam jadi itu untuk mengantisipasi kalau khususnya konteksnya untuk pendakian di beberapa taman nasional tadi disebutkan oleh Mas Arek juga bahwa kita beruntung dari Seven Summit di Indonesia ini hampir seluruhnya ada diberada di taman nasional kecuali hanya satu Seven Summit yang tidak ada di taman nasional itu di Latimocong yang ada di Sulawesi itu di statusnya hutan lindung yang lainnya ada di dalam taman nasional itu baik terima kasih banyak ini saya juga banyak sebenarnya pertanyaan seputar kontribusi organisasi mahasiswa atau orang muda pada umumnya terutama dalam semangat hari bumi ini tapi saya mau simpan itu di akhir biar sekaligus jadi penutupan sekarang saya mau tanya yang selanjutnya menurut saya juga menarik ini menurut ketiga narasumber apakah kalau misalnya ada kontes kontes taman nasional jadi kayak Indonesian Idol untuk taman nasional kira-kira taman nasional mana yang Pak Wiratno Mas Kuki dan Mas Arief anggap sebagai yang terbaik ini menarik pertanyaan dan kriterianya juga mungkin ditambahan pertanyaan dari saya kriterianya apa yang sampai dikategorikan sebagai terbaik menurut masing-masing subjektivitas narasumber siapa dulu yang mau memulai ini silahkan saya mulai mbak ya silahkan pak kalau dari wildlife itu 4 mamalia besar ada di lauser yaitu sumatan rhino gajah orang hutan dan harimau itu 4 big mammal ada di lauser dari segi ekosistem mulai pantai sampai rawa klut danau biru sampai dengan ke ke puncak lauser yang pendagiannya memerlukan pb 14 hari di puncak lauser di tangkahan community based ekoturism lengkap kalau saya lauser sih tapi kalau mau lihat salju abadi hanya ada di loren ya itu yang menarik jadi sangat beragam ininya apakah mau di pantainya atau danau santarut itu juga hebat rumahnya arwana itu jadi tergantung ini sih tergantung apanya itu minatnya kemana semuanya mengagumkan dan itulah saya bilang taman nasional sebagai national treasure treasure harta karun nasional kita Indonesia raya ini dan kita bangga karena kita harus memiliki identitas ngurus taman nasional ngurus hutan itu versi kita enggak usah ikut-ikutan barat atau timur atau utar atau selatan dan itu itu harus makanya Mas Boki bilang ini milik kita loh ini taman nasional kita ayo kita sama-sama dari pencinta alam yang lebih mendaki harus enggak boleh buang bentuk rokok sembarangan ya sampah juga nyampah kalau di gunung gede itu dicek ditimbang sampah yang naik berapa jenisnya berapa kantong pulangnya berapa kantong beratnya berapa tapi ini memerlukan kesadaran karena pendaki-pendaki ilegal banyak sekali ya dan itu menyangkut kecelakaan gunung itu kita enggak bertanggung jawab kalau mereka ada kecelakaan ketika mereka lewat jalur-jalur dikos itu makasih Mbak ya jadi saya kunci jawabannya ini tadi di jadi jadi it depends tergantung tapi loser kayaknya kalau ada juara harapan beberapa tadi ada sentarum dan yang lainnya tapi loser Loren ya untuk siapa dulu nih mungkin Mas Mungki sama juga loser juga atau beda nih kira-kira pemenang juara umumnya kalau masih freeze mungkin Mas Arief dulu iya menurut saya sangat sulit ya untuk memilih mana yang paling yang paling pun juga harus kita harus kita ini sih harus kita lihat yang paling dari sisi apa karena masing-masing Taman Nasional ini memiliki spesifikasi yang berbeda gitu misalnya kalau orang yang suka mengenai bagaimana interaksi antara kebudayaan dengan dengan alam misalnya mungkin akan memilih Bromo Tengger Semeru ya dimana Alam Nasional atau alam itu juga menjadi ruang budaya ya ada orang yang hidup dan berkebudayaan di sana gitu ada ritual yang masih hidup di Bromo di Tengger dan seterusnya itu menurut saya contoh yang sangat menarik bagaimana orang kalau saya bilang ya seperti yang saya tulis di buku saya hidup dan mati bersama Gunung Api gitu walaupun ada bahaya mereka tetap di situ respect dan juga hidup secara berkelanjutan ya dengan bertani yang ramah lingkungan dan seterusnya gitu jadi kalau kalau kita bicara misalnya mengenai sejarah yang luar biasa misalnya Taman Nasional Gunung Tambora misalnya yang memiliki jejak letusan terbesar selama modern ya Gunung Api Modern 1815 ya yang menimbulkan tahun-tahun musim panas jadi tergantung tergantung dari mana ya kita hobinya kemana gitu atau kalau kita bicara dengan keindahan proses pendakian itu misalnya Gunung Rinjani juga ya yang luar biasa juga sejarah letusannya juga sangat dasar dan baru diketahui belakangan ya dan jadi kalau menurut saya ini justru kehebatannya Taman Nasional kita ya yang sebenarnya memiliki dimensi yang sangat beragam dan berbeda gitu orang yang hobi tadi meneliti suksesi ekologi ya apa tuh kemana gitu misalnya sorry tadi mungkin saya saya tekankan juga ya Krakatau itu kalau nggak salah jagar alam ya belum masuk alam misalnya tapi kalau kita mau bicara mengenai relasi orang yang suka mendaki apa tuh Rinjani saya pikir itu salah satu yang lengkap memberi pengalaman yang cukup lengkap kalau suka masuk ke hutan dengan living di hutan lama ya leuser karena sangat lama jadi itu mungkin saya susah untuk memilih salah satu di antaranya setidaknya dari kalau saya salah satunya saya yang suka sebenarnya dan relatif mudah terakses apa tuh Bromo Tengger Semeru juga sangat terutama ketika kita mau live in dengan masyarakat ya dan melihat bagaimana relasi dengan budaya dan alam yang baik jadi terlihat ini kayaknya kalau untuk Mas Arief yang penting juga adalah aspek sosialnya sebenarnya masyarakat komunitas sekitar dan makanya tadi yang dipilih Bromo Maaf apa namanya berdasarkan kriteria tersebut gitu kalau untuk Mas Mungki sama tadi loser sempat disebut juga tapi jadi ini udah dua kali seperti jadi benar Taman Nasional kita ini kan saya sebutnya Taman Nasional kita ya dari Lusar sampai Wasul itu masing-masing punya karakteristik yang unik dan juga punya sejarah yang unik dan memang baik Pak Wir ataupun Mas Ayd tadi juga menekankan bahwa di dalamnya ada masyarakat yang berkecimung di sana jadi aspeknya padahal ini yang dilihat kalau memang di aspek sosial ini ada beberapa tanaman nasional yang memang unik seperti Lorolindu Kakai Mentarang Lorenz Basur itu memang hampir bisa dikatakan 50% wilayah kelolanya itu dalam tanda kutip dikuasai oleh suku adat setempat tapi tidak tidak apa-apa seperti itu karena mereka pun sebenarnya menguasai bukan dalam artian dikuasai untuk ditebang tapi ada keadifan lokal di sana dan mereka ingin bekerjasama dengan pengolah Taman Nasional untuk mengembangkan Taman Nasional kalau disebut tadi paling favorit atau yang ter ini agak susah sih kriterianya memang disebut dari kriteria wisata tadi Mas Ayd menyebutkan Bromo itu benar Bromo karena dia dari segi akses dekat sekarang ada tol dari segi keindahan gunung-gunung sangat cakep terus tadi dari segi EKHD itu memang loser karena memang di sana ada 4 spesies kunci Pak Wir yang besar-besar dari Bada Raja Orangutan terus kalau memang unik juga di Lorenz itu unik atau kalau kita ingin merumah orangutan itu bisa di Tanjung Puting jadi tergantung konteksnya memang bingung kalau suruh milih nah kalau tapi di sini ada kunci dari aspek pengelolaan kemandian dan jumlah wisatawan kalau dari saya pribadi mumpung di sini juga ada kepala balanya yang hadir saya milih komodo ini kepala balanya ini ada di sini saya lihat Pak Awang ada Pak Awang sang Awang komodo ini memang beliau melakukan Taman Nasional komodo ini mengelola Taman Nasional komodo dengan sangat biat pengelolaannya dalam konteks bisa mengatur staffnya ini sistem 24 jam berpatroli di dalam kawasan dengan sistem bergantian saya bayangkan kalau saya ditugaskan di sana belum tentu saya mampu karena dua minggu di lapangan dua minggu off dua minggu di lapangan dua minggu off lalu disebut jumlah wisatawannya komodo ini tiga atau lima tahun terakhir ini melonjaknya cukup tajam karena dengan segi aksesibilitas bandaranya ada lalu kita lihat perubahan terbesar itu ada di jalan Asia Afrika itu seperti di di Labuan Baju itu sebenarnya seperti kutanya di Labuan Baju ini berbagai hotel berbagai wisata selam bar dan restoran itu ada di sana dan dari segi wisatawannya pun komodo ini bisa dibilang ada dua tipe baik yang dalam tanda kutip untuk mes turism ada ataupun yang high class turism juga bisa kesana dan mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri contohnya kalau high class dia memakai kapal finisi terus jam-jamnya pun tertentu melihat spot-spot wisata sedangkan yang mes turism pun juga mempunyai karakteristik sendiri jadi bagi saya kalau kita lihat dari segi ini yang ditanyakan oleh Mas atau Mbak Ruby ini dari segi pengolahan kemandian dan jumlah wisatawan yang saya pilih komodo disini juga ada kepala belaknya hadir juga makasih jadi obyektif iya luar biasa ini menarik dari jawabannya berasa sambil keliling-keliling taman nasional di Indonesia yang ada karena dideskripsikan juga mudah-mudahan teman-teman yang rekan-rekan yang ikut di acara sore hari ini juga terinspirasi untuk mendatangi sebagian kalau ada yang belum didatangi dari taman-taman nasional yang sudah disebutkan nah untuk pertanyaan selanjutnya ini saya berusaha menggabungkan beberapa pertanyaan karena semakin banyak tapi saya mau angkat beberapa pertanyaan dari Mas Aloysius Wijaya Mbak Agnes Budisa Putri dan juga Mbak Shantika Tika dari aspek status yang berbeda-beda jadi ini saya mencoba menggabungkan ya tapi ada pertanyaan misalnya ada beberapa situs yang punya status-status seperti warisan dunia UNESCO atau cagar biosfer dunia gitu kemudian juga dalam konteks kawasan konservasi konservasi kan ada yang bentuknya taman nasional tapi juga ada bentuk-bentuk lain seperti cagar alam dan sebagainya nah sebenarnya dari status-status yang berbeda itu seperti apa perbedaan yang mana yang paling efektif dan efisien dalam konteks tiga kaedah konservasi sumber daya hayati terus perbedaannya mungkin apa saja saya juga agak penasaran dari aspek ini kemudian sekaligus menempel ke pertanyaan itu pertanyaannya Mbak Shanti jadi dari konteks penegakan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tadi status-status kawasan konservasi seperti apa kira-kira tanggung jawab negara mungkin ya dan ya khususnya negara dalam konteks perlindungan pemajuan penegakan dan pemenuhan hukum dan hak asasi manusia di wilayah-wilayah tersebut gitu dan seperti apa misalnya untuk tindak pidana lingkungan yang terjadi di wilayah konservasi tersebut sejauh ini ditegakkan ini pertanyaannya loaded ya karena tiga pertanyaan dicoba digabungkan mungkin mau dimulai dari siapa dulu nih kira-kira kali ini mas mungkin mau silahkan duluan oke silahkan baik 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 makasih mbak Afu tadi saya sorry sorry jadi pertanyaan yang pertanyaan yang sorry kalau boleh diulang ya mungkin dari sisi status saya sudah pindah ke tab yang answered yang di tiga teratas oh ini tidak short by ini ya tapi intinya perbedaan status-status tadi misalnya kalau ada status warisan budaya atau misalnya status tamah nasional dibandingkan status konservasi yang lain itu tuh perbedaan apa ya konsekuensi manajemen atau perlindungannya tingkat enforcementnya dan sebagainya itu ada bedanya gak sih dan kira-kira seperti apa gitu dan kemudian tadi dari Mbak Sinta di akhir ditambahkan juga terkait dengan misalnya tidak pidana atau perlindungan HAM juga terkait dengan wilayah-wilayah konservasi tersebut seperti apa ini sudah cukup jelas ya oh iya silahkan makasih mbak Afu makasih ini mbak siapa tadi yang bertanya mbak Santi ya yang bertanya juga terima kasih memang kalau dilihat dari segi beberapa taman nasional di Indonesia ini mendapatkan semacam status status ada yang berstatus status warisan dunia ada juga yang jager bioswere dan juga ada status warisan ASEAN dan juga Rangsar ada beberapa status di sana dan tidak semuanya ke-54 taman nasional itu mendapatkan status dan ada beberapa saja mendapatkan status contohnya kalau dia mendapatkan 100 warisan dunia itu ada namanya TRHS Tropical Rainforest Heritage itu membentang dari Leuser Kerinci Seblat hingga Bukit Barisan Selatan Komodo itu juga mendapatkan Wood Heritage Jungkulon dan juga Lorenz itu mendapatkan Heritage juga nah konteksnya apa yang membedakan dia mendapatkan status atau enggak sebenarnya konteksnya semacam gengsi maksudnya kita sebagai host country untuk mengajukan bahwa ini status dunia itu semacam bahasa kerennya gengsi gengsi atau menaikkan nilai Indonesia sendiri jadi kita menyatakan bahwa Indonesia ini di beberapa set memiliki status warisan dunia walaupun di sisi lain memang tidak ada konsekuensi yang konsekuensi dari lembaga internasional tersebut contohnya dari UNESCO contohnya dari UNESCO sebabnya UNESCO menetapkan Komodo atau Ujung Kulon sebagai Wood Heritage lalu tidak serta-merta dari UNESCO ataupun dari lembaga donor pun juga akan mengalokasikan pendanaannya ke sana enggak juga enggak berpengaruh juga jadi sisi lain memang menaikkan nilai jual Indonesia tapi sisi lain memang ada konsekuensi yang dalam menangkut kecil konsekuensi untuk mengaruhi baik pendanaan ataupun lainnya dan saya memandangnya dari sisi apa namanya dua sisi yang berbeda ya jadi saya tidak mengagungkan juga tapi sisi lain juga tidak menjelekan-jelekan juga plus dan minusnya mendapatkan warisan tersebut sisi lain mendapatkan warisan tersebut ada mempunyai konsekuensi contohnya kemarin paling mudah Komodo pada waktu pembangunan Sarpas yang tadi saya presentasikan itu rame tiba-tiba sampai surat ke UNESCO ini Pak Bir juga kemarin sempat meng-counter juga dari UNESCO ada surat masuk ke UNESCO dari salah satu stakeholder di Indonesia mengatakan bahwa pembangunan Komodo melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam Good Heritage di UNESCO tapi setelah dijelaskan pun sebenarnya tidak melanggar juga jadi ada konsekuensi-konsekuensi kalau itu sudah mendapatkan warisan dunia dan status lainnya itu ada berbanyak pihak yang mengkontrol secara ketat kalau kita mau melakukan intervensi terhadap Taman Nasional tersebut lalu tadi pertanyaan berikutnya bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penegakan penegakan dan pemenuhan keasasi masyarakat dukungan adat saat ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wir dan Masai juga pengai terutama oleh Pak Wir ini ada 10 cara baru ini ada satu cara ini ada kemitraan konservasi ya Pak Wir jadi mengakomodir masyarakat ataupun tidak hanya masyarakat adat tapi juga masyarakat lokal yang sudah lama tinggal di kawasan konservasi atau Taman Nasional itu menjadi satu bagian dari Taman Nasional itu bisa dalam bentuk zonasi atau juga bisa bentuk dalam blok dan juga banyak bentuknya dan yang dinamakan dengan kemitraan konservasi ini memang kita akui ada juga masyarakat yang ingin mendapatkan full sertifikat jadi ingin melepaskan dirinya sendiri dari Taman Nasional karena peraturan saat ini belum memungkinkan Pak Wir ini sudah menyusun breakthrough kebijakan kita dengan kemitraan konservasi ataupun kalau nanti memungkinkan ada sertifikat dalam kawasan konservasi isok kalau memang itu diinginkan oleh masyarakat peraturan yang memungkinkan anggota dengan memungkinkan masyarakat lukas juga sudah menerima isok tapi sepanjang itu belum memungkinkan saat ini breakthrough-nya atau jalan tengahnya adalah dengan kemitraan konservasi jadi tidak ada lagi tembak-menembak atau tidak lagi tanpa penangkap kecuali memang itu dilakukan secara ilegal menebang pohon didapat secara sengaja atau menembak satu langkah dilakukan secara sengaja itu memang terus diburu secara penegakan hukum yang ketat lalu penegakan hukum ini sudah ya jadi konteksnya tindak pidana bukan masyarakat lokal maksudnya tindak pidana kan sebenarnya informasi yang masuk ke petugas itu sudah digatakan sudah ada intelnya sudah sudah terpercaya jadi siapa yang menebang apakah dia masyarakat lokal ataukah dia pemburu memang profesional itu sudah teridentifikasi kalau memang dia pemburu profesional penegakan profesional akan dilakukan tindakan tegas tapi kalau dia konteksnya masyarakat sih sebenarnya sekarang sudah ada jalan tengah yang tadi dinamakan kemintaan konservasi jadi seumama masyarakat Tengger ingin melintasi laut pasir yang gak ditarik karci juga karena memang dari dulunya memang mereka hidup di di Bromontengger Semeru jadi berbeda kalau orang Jakarta laut di laut pasir dia ditarik dengan karci kalau kita tidak boleh juga ada motor atau mobil di sana kalau bagi masyarakat Tengger mobil pickup ataupun motor mereka biasanya lewat di laut pasir karena memang itu bagian dari kehidupan mereka saya kira itu Mbak Afu baik lengkap sekali jawabannya terima kasih banyak mas Pungki mungkin dari Pak Wiranta kalau ada yang mau ditambahkan dan dari Mas Arif juga iya satu saya ingin mengatakan bahwa 2004 itu Taman Nasional Buki 12 ditetapkan menjadi Taman Nasional dengan tujuan untuk melindungi suku anak dalam jadi jauh sebelum hirup-hirup tentang hutan sosial kita sudah menyadari orang-orang di konservasi bahwa kita ini ada masyarakat suku anak dalam kita dibantu warsi terutama warsi lalu ada sekolah limbahnya Mbak Butet dan seterusnya sekarang kita lanjutkan staff-staff saya di TN Buki 12 itu ngajar di dalam hutan ngajarnya kalau mereka berpindah gurunya ikut berpindah namanya mobile school keren kan mobile school padahal maksudnya adalah ya gurunya yang mobile mengikuti muridnya nah ini juga satu pendekatan humanis ya saya bilang humanis in humanism in conservation ya itu adalah memang bekerja dengan masyarakat masyarakat potensi yang besar dan kita seringkali underestimate dulu makanya saya buat tadi Mas Mungli bilang 10 cara ngurus hutan konservasi 10 cara baru kalau boleh saya katakan saya cerita kebacakan apa 10 cara itu satu kita dalam urus konservasi harus menempatkan masyarakat sebagai subyek sebagai persona sebagai orang sebagai pribadi bukan barang masyarakat ini penting ini implikasinya nanti kita harus dialog harus duduk bersama macam-macam yang kedua penghormatan pada hak asasi manusia maka kalau ada orang masuk dalam kawasan konservasi melakukan tintakan yang kita tidak boleh langsung menangkap yang kita lakukan adalah kita duduk bersama membicarakan apa ketergantungan hidupmu pada kawasan itu ayo kita buat kerjasama bareng caranya memang harus ada aturannya ada hak dan kewajibannya lalu di dalam urus konservasi kita kerja lintas eselon 1 dirijen KSDI tidak bisa kerja harus kerjasama dengan Litbang kerjasama dengan hutan sosial kerjasama dengan dirijen-dirijen lain bahkan yang keempat harus kerjasama lintas kementerian langkah asiknya kalau kita bisa bekerjasama dengan kementerian desa bahkan tadi ada yang bertanya dengan pemerintah daerah kita bekerjasama intensif dengan pemerintah daerah seperti di Taman Nasional Wakatobi karena luas kabupatenya juga sama dengan luas Taman Nasionalnya mau gak mau kita harus bekerja bersama-sama lalu yang kelima penghormatan pada nilai budaya dan adat ini yang paling baru yang paling baru adalah ada beberapa hal HAM tadi baru masyarakat sebagai subyek staff saya susah payah belajar bagaimana itu kita belajar birokrati mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuat perencanaan bersama masyarakat ini sebagai masyarakat sebagai subyek nilai budaya adat dan adat ini penting karena kita keragamannya sangat luar biasa dan kita harus hormati yang keenam adalah kepemimpinan multi-level leadership kekuatan leadership konsistensi leadership dari Jakarta sampai provinsi kabupaten sampai ketika tapak sampai ke pinggir hutan harus seimbang leadershipnya harus synchronize ke sana kemudian pengambilan keputusan harus berbasis sain harus berbasis sain tidak sekedar mengambil keputusan menurut feelingnya masing-masing kepala balai terus ke delapan pengelolaan berbasis resort berbasis lapangan resort itu unit terkecil dari taman nasional dibagi-bagi lagi ke dalam unit-unit yang luasnya bisa seribu bisa sampai lima puluh ribu hektare satu unit satu pengelola kepala resort lalu yang kesembilan adalah prinsip penghargaan dan pendampingan saya sudah memberikan penghargaan lebih dari 1.500 penghargaan selama sejak 2017 kepada staff saya kepada mitra kepada polisi tentara yang membantu penegahan hukum kepada LSM kepada tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat dengan begitu saya semakin teman-teman staff saya semakin mendapatkan dukungan dari para pihak termasuk pemerintah daerah beberapa bupati kita berikan penghargaan atas partisipasinya dalam mendukung program konservasi yang sepuluh kita harus menjadi organisasi pembelajar organisasi yang selalu belajar dari kesalahan jangan mengulangi kesalahan yang sama tiga kali di tempat yang sama itu namanya keledai organisasi saya harus tanggap kita mempunyai call center di seluruh Indonesia yang dapat laporan masyarakat dan harus kita follow up call center kita aktif dan nanti saya sampaikan kepada publik kesempatan ini kepada Kompas untuk bisa melaporkan ada konflik satwa ada penyerahan satwa ada penyerahan gading gajah penyerahan offset harimau dan seterusnya ini yang sedang saya kembangkan semoga bisa menjawab semua overall kalau penegakan hukum khusus saya minta kepada aktor intelektualnya kepada pemodalnya ditangkap saja tapi kalau masyarakat miskin ya harus justru kita rangkul bukan ditangkap dipenjarakan itu prinsip saya terima kasih Mbak baik terima kasih banyak Pak Wir ini kalau boleh sebenarnya singkat pertanyaan tambahan saya sambil nombor juga kalau misalnya penetapan dalam penetapan Taman Nasional itu kenapa Gunung Selamat tidak ditetapkan sebagai Taman Nasional Pak ada pertanyaan itu karena keanekaragaman keanekaragaman hayatinya tergolong tinggi dari siapa yang tanya itu ini Mbak Giska Manikasari Mbak Giska makasih ya maaf ini dalam proses semuanya di Jawa ini mungkin segera akan ada kebijakan gunung-gunung hutan-hutan lindung di Jawa gunung Selamat gunung Muria yang masih ada macatutulnya gunung Lawu gunung Sindoro Sumbeng gunung Cikurai gunung yang lain-lain yang masih hutan lindung yang mengelola itu adalah Perhutani Insya Allah nanti bisa didorong untuk menjadi kawasan konservasi apakah Taman Nasional atau yang lain sehingga kita bisa melakukan pengelolaan secara intensif terima kasih nih atensinya untuk Gunung Selamat ya kemarin ada laporan masalah penggunaan lereng Selamat yang untuk sayuran itu yang menimbulkan banyak masalah di gunung-gunung kita di Jawa padahal penting untuk hidrologi ini kita dorong segera nanti ada polosnya menuju ke sana kira-kira sabar sedikit terima kasih Mbak baik siap terima kasih banyak Pak Wir dari Mas Arief terkait dengan status-status yang berbeda ini dan juga penegakan HAM ada komentar juga kah oke kalau terkait sama status tadi sudah disampaikan ya sama Pak Wiratno sama Mas Bungki tapi terutama saya mungkin terkait sama penegakan HAM dan bagaimana relasi dengan masyarakat sekitar hutan saya tadi senang sekali mendengar apa yang disampaikan Pak Wiratno ya bahwa sudah ada memang ada shifting atau pergeseran paradigma dalam melihat keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan ya dan salah satunya juga di Taman Nasional dan saya pikir memang ini sudah sudah saatnya ya karena ini sudah pendekatan yang cenderung dikotomis antara konservasi dan juga dengan antara keberadaan masyarakat dengan konservasi ini kan memang warisan lama ya dan mungkin bukan hanya konservasi ya termasuk juga pendekatan eksploitatif terhadap hutan ini kan warisan sejak zaman kolonial yang mengasumsikan bahwa bahwa seluruh tanah ya yang di luar tanah pribadi dikuasa negara lalu bisa dibagi kepada siapa terutama untuk keperusahaan sebenarnya dengan mengabekan hak masyarakat adat misalnya dan saya pikir ini harus sudah saatnya ya diubah apalagi dengan adanya dan seharusnya memang juga diikuti dengan lebih intens dengan reformasi agraria dan yang lain-lain tetapi saya pikir semangat ini yang mungkin bisa dimulai dari teman-teman dari kehutanan sendiri dan terutama di Taman Nasional ini juga bisa dibawa ke bidang-bidang yang lain dan saya pikir ini di tempatnya Mas Bungki sebenarnya Mbak Penas yang bisa memayungi karena kita tahu bahwa mungkin tidak semua memiliki perspektif yang sama dengan Pak Wiratno atau mungkin dengan dirjen mungkin di sektor yang lain masih memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat masyarakat yang cenderung masih kontra-fiktif atau mungkin malah lebih berpihak kepada korporasi dan menganggap bahwa keberadaan masyarakat yang seharusnya bisa sejalan dengan konservasi itu masih belum semuanya mungkin itu disadari ini menjadi penting memang kalau menurut saya terutama Mas Bungki kan posisinya di Bapak Penas yang mungkin bisa menjadi backbone dari perencanaan yang memayungi institusi atau kelembagaan yang lain bahwa paradigma untuk menjadikan masyarakat sebagai subyek dari ruang hidup mereka sendiri misalnya ini menurut saya semangat yang harus didorongkan dalam konteks sama nasional ini menurut saya memang sangat penting kita untuk sebenarnya kita dengan memberikan akses kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal ini sebenarnya sebenarnya mengembalikan mengembalikan hak mereka karena mereka sebenarnya lebih duluan ada daripada Taman Nasional bahkan daripada negara kita sendiri sehingga menurut saya ini merupakan suatu kewajibannya bukan kita berterima kasih mengembalikan hak yang seharusnya mereka miliki terima kasih terima kasih terima kasih beliau beliau sempat ke beberapa Taman Nasional juga untuk tujuan penelitian awalnya untuk penelitian satwa liar tapi kemudian belakangan juga studi dengan manusia adat atau komunitas adat di Taman Nasional dan dari pengalaman beliau terlihat bahwa studinya masih terpisah ini biasanya jadi apa namanya studi terkait konservasi satwa liar maupun manusia adat di balai besar masih terpisah apakah ada saya juga kurang jelas sebenarnya terpisah dari aspek apa tapi mungkin para narasumber lebih tahu apakah mungkin ada contoh Taman Nasional yang berhasil menggabungkan kedua studi tersebut kemudian dengan semangat pertanyaan yang cukup serupa ada Mbak Ina Tanaya yang membandingkan atau memberikan contoh di Melbourne bagaimana pemanfaatan Taman Nasionalnya cukup terintegrasi antara wisata alam dengan wisata untuk IPTEC misalnya nah apakah yang terintegrasi seperti ini juga di Indonesia sudah ada dan kalau ada kira-kira dimana mungkin itu dulu ini semakin banyak pertanyaannya luar biasa banyak banget dari tadi semakin ramai padahal waktu kita tinggal sedikit ya mungkin dua tadi pertanyaan itu dulu terkait dengan pemanfaatan Taman Nasional untuk penelitian atau wisata yang lebih terintegrasi ada respon dulu kah dari siapa kira-kira Pak Wir tantangan kita itu memang mengintegrasikan antara nature and culture di turism di ekoturism di wisata alam outdoor saya waktu di lauser mengembangkan bersama-sama teman-teman di sana itu adalah teman-teman tangkahan jadi kalau di googling ekowisata tangkahan akan muncul di situ dimana masyarakat mendapatkan manfaat paling besar karena dia sebagai subyek dia merencanakan bersama kita bagaimana mengurus turis dulunya mereka pelaku illegal locking tahun 70-an 80-an sampai tahun 2000 berhenti itu di tangkahan yang itu di sana juga punya ekolog di sana siapa itu bintang film siapa itu mas Nikolas Nikolas Saputra dia juga diterima oleh masyarakat di sana jadi pertantangannya memang itu yang terkembang sekarang yang menarik adalah di Kalimantan Barat balai di sana sedang ingin mengembangkan wisata penelitian jadi sebetulnya di cagar alam cagar alam itu sebetulnya boleh orang masuk tapi mandat utamanya kan untuk riset gimana sampai riset sampai riset yang mode ringan-ringanan misalkan pengenalan pohon ya forest peteng forest forest healing misalkan ya secara terbatas memang tidak boleh disitu secara terbatas boleh diesuakan makasiatwa nanti undang-undang baru semoga mas Pungki juga itu terbatas di cagar alam dalam rangka untuk forest healing dan seterusnya ya untuk riset itu pasti tapi riset yang untuk iot ya untuk anak-anak muda biar mengenal alam manfaat sungai dan seterusnya itu saya kira penting kita bisa saya kira kalau di Australia ada kita bisa belajar integrasi itu nah memang setiap taman nasional itu berbeda-beda ininya memang wisata alam itu bisa dikembangkan dengan aturan yang lengkap sebenarnya kita ke depan itu akan mereka dan hak ngelola satu di zona pemanfaatan seperti di komodo yang ribut kemarin itu sebetulnya dari 172 ribu hektare luas taman komodo sebetulnya zona pemanfaatannya hanya kecil sekali hanya 1% karena memang kita batasi jadi tourism di taman nasional sebetulnya tidak bisa mass tourism makanya ada konsep ada ada carrying capacity-nya di komodo sudah dilakukan ada 11 hotspot untuk diving spot yang sudah kita tahu batasnya berapa per hari orang diving misalkan dan pendakian juga begitu harus dilakukan pembatasan semasa COVID-19 ini kita buka dengan 30% kuota pendakian maupun akses masuk ke kawasan memang pemodo yang 95% turis asing ya sekarang masih tidak ada belum ada turisnya dulu sampai 123 ribu orang per tahun turis asing sebagian besar dan itu saya kira tidak baik mending kita naikkan tiket masuknya 1 juta atau 2 juta ya satu orang sekarang 150 ribu tapi kita PNBP-nya langsung dibayarkan kekas negara di Jakarta dan itu saya kira lebih bagus daripada yang sekarang willingness to pay-nya bisa sampai 2 juta itu masuk komodo bagian besar dari wisatawan emang negara jadi saya stressing bahwa tourism di kawasan konservasi memang harus harus dibatasi tapi kualitasnya kualitasnya yang penting harus kita tingkatkan layanannya interpretasinya sehingga orang begitu selesai mendaki gunung atau masuk ke hutan itu bisa mendapatkan kesadaran baru betapa alam itu yang mengobati kita alam yang menyembuhkan kita ya kalau di di tangkahan ada paket memandikan gajah paket berjalan dengan gajah tidur di hutan itu paket tidur di hutan mandi di sungai dan seterusnya dan itu saya kira saya welcome kepada tadi ada pertanyaan mahasiswa boleh gak partisipasi boleh saya udah jantumkan nomor HP saya di chat room question and answer tapi nomor HP saya 082 1-1-73-8988 082-111-73-8988 silahkan kontak saya langsung untuk mahasiswa dan pecinta alam kita berame-rame mendukung pengelolaan memperbaiki pengelolaan taman nasional kita kata mas Bungki itu saya garis bawah terima kasih mbak terima kasih banyak mas Arief mungkin kalau ada tanggapan sedikit terkait ini juga kok mbak siap mas Bungki ya mahasis mbak aku jadi sebenernya sudah disampaikan secara kompensif oleh pak Wiraqno jadi mbak saya perta ya untuk menggabungkan notion untuk menggabungkan studi konservasi satu halnya dengan studi terkait dengan manusia adat sebenarnya saat ini sebenarnya sudah ada dan dan kalau memang mbak perta ini tertarik ingin menggabungkan bagaimana kita makanya kita mengangkat tema pada hari ini harmoni antara alam dan manusia dalam satu studi yang apa nah komprehensif ini sangat bagus dan saya menurut saya justru itu yang menjadi niat utama kita jadi bukan dalam artian karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wir dan Mas Ai juga bahwa pada penginya kalau di Indonesia ini agak berbeda kita sebut Taman Nasional Kewahsonservasi itu sebelumnya sudah ada manusia di sana bukan dalam artian bersih dari manusia seperti di Amerika terus dikelola dengan apa namanya kalau ada warga negara masuk ke Taman Nasional ditangkap dan di ada bentengnya gak bisa di Indonesia karena masyarakat ada masyarakat tokal itu sudah lama tinggal di situ dan kalau memang ini akan dikaji lebih dalam bagaimana interaksi mereka terhadap kelestarian atau perilaku satwa yang ada di dalam Taman Nasional atau Kewahsonservasi ini sangat menarik sekali dan memang saat ini ada saya yakin ada di beberapa tapi saya mohon maaf saya belum bisa menyampaikan contoh konkretnya di Taman Nasional yang sudah menerapkan studi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wira mungkin bisa di Leuser di Tangkahan itu sudah ada atau bisa juga di Tanjung Puting itu antara masyarakat saya dengan orangutan itu juga sudah ada beberapa dan memang ada beberapa di bagian lainnya lalu berikutnya tadi disampaikan juga untuk yang cukup ya itu ya cukup yang satu lagi sama pertanyaannya tentang integrasi antara wisata ITEC dengan konservasi yang di Melbourne kita sedang mempromosikan yang kita sebut dengan konsep SAFE SAFE itu singkatan dari S-nya for Science A-nya A-nya for Academic V-nya for Voluntary dan E-nya for Education dan konsep SAFE ini akan kita terapkan di Taman Nasional beberapa Taman Nasional Indonesia karena tidak Taman Nasional itu sifatnya adalah Mass Tourism contoh paling konkret adalah tadi kami sampaikan di Tanjung Puting Tanjung Puting itu dia bisa tahu datang ke sana dalam konteks untuk Education atau untuk Science atau untuk Akademi bukan untuk bukan purpose-nya bukan untuk sekedar untuk melihat keindahan alam atau menikmati keelokan pemandangan saja tapi purpose-nya di sana adalah mengamati orang hutan mengamati bagaimana interaksi antar masyarakat ada dan lain sebagainya jadi konsep SAFE ini konsep SAFE Science Academic Voluntary and Education yang baru kita kembangkan di beberapa Taman Nasional yang memang konteksnya dia cocoknya ke sana bukan dalam artian untuk mass tourism yang sifatnya untuk masif ataupun untuk turism yang sifatnya untuk menikmati pemandangan alam jadi kita coba gabungkan ke sana kalau untuk IPTEC memang IPTEC ini konteksnya luas bisa IPTEC dalam artian penggunaan alat yang canggih bisa juga atau bisa juga IPTEC dalam konteks untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang disebutkan oleh Pak Wir untuk mengembangkan biogenetik dan lain sebagainya kalau dalam konteks yang ke sana sudah dikembangkan tapi kalau memang konteksnya adalah menggunakan IPTEC konteksnya untuk penggunaan teknologi sudah dikembangkan tapi masih terbatas contohnya kalau di Alaska World War itu untuk memantau pergerakan banteng mereka sudah menggunakan seperti CCTV itu jadi untuk memantau jumlah populasi bantengnya apakah menurun dimakan ajax ataukah meningkat itu sudah menekan CCTV jadi pelan-pelan sudah diperbaiki tapi memang belum se-sopisticated seperti di Melbourne atau di Yellowstone di sana karena konteksnya memang berbeda itu Mbak Afu ya nanti kita tambahkan terima kasih banyak Mas Pungki ini pendekatan safe ini mungkin kalau bisa semakin diarusutamakan jadi baik dan juga tadi menarik terkait pemanfaatan teknologi untuk upaya konservasi saya sering baca-baca juga yang CCTV atau yang semacam sensor di pohon yang bisa membantu pengawasan misalnya karena karagaman hayati dan sebagainya itu menarik nah ini 5 menit terakhir mungkin saya mau rantai terakhir juga jadi ini 6 pertanyaan yang sebenarnya rupanya sama dan tadi sudah sempat sedikit disentuh juga oleh Pak Wiratno terkait dengan kontribusi masyarakat ini banyak sekali yang pertanyaannya seputar ini tapi mungkin saya akan reframe pertanyaannya sedikit menjadi apa ya apa inovasinya gitu ya karena apa inovasi yang bisa kita lakukan agar ini baik sekali pertanyaannya agar Taman Nasional itu rasa memiliki kita masyarakat khususnya mungkin orang muda bisa lebih tinggi sense of belonging terhadap Taman Nasional sebagai national treasure tadi apa yang bisa dilakukan kemudian juga kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan tadi oleh organisasi mahasiswa atau orang-orang muda pada umumnya agar bukan sekedar Taman Nasional itu menjadi sesuatu yang jauh dan dijaga saja tapi kita bisa benar-benar terhubung dan berkontribusi langsung apakah ini ada usulan juga dari salah satu penanya apakah bisa dari kurikulum pendidikan bahkan apa yang bisa dilakukan lewat sana mungkin ada ide-ide inovasi yang selama ini bisa dilakukan khusus titipan tambahan untuk Pak Wiratno yang sudah berada di dunia ini jauh lebih lama dari kita semua mungkin ada pesan-pesan optimisme atau mungkin pesimisme terkait dengan apa yang Pak Wirat sudah alami selama ini apakah ada perubahan ke arah yang lebih positif dan ke depan kira-kira seperti apa jadi semacam pesan penutup terakhir dari masing-masing narasumber saya mau mungkin mulai dari bingung juga dari mas Arief dulu mungkin jadi kalau menurut saya merangkum pertanyaan-pertanyaan tadi terutama terkait peran apa yang bisa dilakukan ke masyarakat sebenarnya ini juga sebenarnya mungkin malah titik awalnya sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Wiratno bahwa sudah ada setting pergeseran perspektif dalam melihat relasi antara culture dan naturnya dan ini adalah prinsip pengembalian bahwa konservasi itu memang tidak akan bisa dipisahkan daripada orang orang sekitarnya dan tadi Mas Bungki juga sudah menyinggung sebenarnya sudah banyak bukti bahwa ketika masyarakat itu dilibatkan dalam upaya konservasi dan mereka merasa memiliki lingkungan sekitarnya karena mereka kan memiliki kepentingan untuk keberlanjutan masa depan keberlanjutan hidup mereka yang selama ini terbukti bahwa masyarakat adat itu mulai dari cara hidup dan paradigma hidup bahkan itu selalu adaptif dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan justru sebaliknya ketika perusahaan besar misalnya yang dari luar yang tidak memiliki keterikatan dengan situ mungkin prinsip itu yang selama ini justru memang memujuk masalah jadi kembali kepada peran apa menurut saya memang optimalisasi peran masyarakat terutama masyarakat lokal untuk bekerjasama dalam menjaga lingkungan ini konservasi ini adalah kunci yang paling penting sebenarnya yang untuk menjamin keberlangsungan bukan hanya keberlangsungan konservasi tetapi juga keberlangsungan ruang hidup masyarakat yang harus dikembalikan ke mereka sebenarnya sudah banyak juga studi misalnya terkait sama perubahan iklim dan laju deforestasi yang semakin meningkat itu tumpuan memang kembali kepada masyarakat lokal sebenarnya sebagai penjaga prinsip-prinsip kearifan lokal mereka dalam hidup bersama alam itu harus kita pelajari lagi bukan hanya memberi kesempatan sebenarnya mungkin malah ini saatnya kita untuk belajar kepada mereka bagaimana mereka selama bergenerasi sebenarnya membangun relasi yang harmonis dengan alam bagaimana mereka membangun prinsip-prinsip misalnya jalan pangan mereka yang sesuai dengan hidup di dalam hutan misalnya atau mungkin dengan prinsip yang dulu sering kita minorkan sebagai ladang berpindah misalnya yang mungkin malah justru memiliki praktek yang ramah terhadap lingkungan misalnya yang mungkin kita belum pelajari jadi mungkin salah satu bentuknya adalah justru mungkin bukan hanya ketika ke taman nasional bukan hanya melihat atau mempelajari mengenai alam tetapi juga mengenai budaya lokal yang ada di situ jadi mungkin sehingga mungkin peran masyarakat lokal di situ bisa lebih ditonjolkan jadi ketika kita datang ke taman nasional bukan hanya untuk melihat alamnya tetapi melihat orang-orang yang menjadi penyintas penyintas zaman sebenarnya mungkin itu makasih baik terima kasih banyak mas Arief jadi bukan hanya mengenal taman nasional tapi juga orang-orang yang tinggal di sekitar nam jadi taman nasional sebagai ruang hidup dari mas mungkin pesan penutup sekaligus baik makasih ini pertanyaan terakhir agak susah juga bagaimana peranan dari masing-masing yang masih lintas generasi terus baik masyarakat adat dan juga kita ini karun urban yang ada di Jakarta ini sebenarnya kita ini penikmat dari jauh tapi netizen paling kejam di Indonesia jadi sebenarnya apa yang terjadi di taman nasional tidak separah atau tidak segeri yang kita bayangkan tapi kadang-kadang netizen-netizen atau para komentator di Jakarta gitarnya yang justru lebih membuat suatu berita menjadi viral atau suatu kebijakan atau suatu pembangunan menjadi kesannya menjadi cerai banget atau sisi lain bisa jadi bagus sekali bisa dua aspek nah kalau memang bagaimana cara meningkatkan sense of belonging atau meningkatkan peran dari masyarakat nintas generasi kalau saya lihat sih konteksnya tergantung ya kalau bagi kaum rural atau yang mereka masyarakat yang memang sudah lama atau berdekatan dengan taman nasional memang kita kasih akses supaya masyarakat tersebut dalam tanda kutip legal dan juga mereka aman mengakses atau menggunakan taman nasional karena seperti cerokan saya sebenarnya taman nasional kita jadi bukan artian sesuatu yang dipertentangkan kalau dulu antara petugas dengan masyarakat lokal kan ada yang saling apa sandra saling menembak atau saling perang seperti yang sekarang sudah tidak ada lagi apalagi di era kepemimpinan Pak Wir ini benar-benar bagaimana cara merangkul masyarakat menjadi satu bagian dari pengelolaan taman nasional itu sangat benar-benar breakthrough yang bagus setinggal nanti dilanjutkan karena memang kebicaraan ini akan dituangkan juga nanti syukur-syukur bisa dituangkan dalam revisi undang-undang 590 karena kalau ini sudah dituangkan beneran jadi masyarakat pun aman dan mereka set belongingnya akan jadi tinggi jadi logikanya begini kalau masyarakat itu dianggap sebagai orang luar mereka akan memandang oh taman nasional itu sudah dijaga negara dan lebih baik kita tebangi atau kita rusak saja toh nanti akan dikembalikan oleh negara kalau mereka merasa oh taman nasional itu adalah taman nasional kita kita wajib menjaganya itu akan lebih mereka untuk menjaga atau melestarikan akan lebih tinggi daripada kalau kita membentenginya dan ada penelitian baru-baru ini di tiga negara besar di Indonesia Amazon sama satu lagi saya lupa di Afrika mungkin di Afrika semakin ketat kita menjaga kawasan sepas ya taman nasional justru akan semakin rusak kawasan tersebut ini menarik sekali dan itu ada beberapa case di beberapa negara tersebut di Brazil Indonesia dan Afrika saya lupa di mana tapi tesis tersebut atau pertemuan tersebut sangat menarik bagi saya pribadi jadi sebenarnya tidak ada gunanya juga kita bersih tegang dengan masyarakat karena semakin ketat suatu taman nasional atau kawasan sepas itu justru akan semakin rusak justru kalau kita memberikan akses kita akui itu akan meningkatkan sesuatu yang itu yang terkait dengan masyarakat yang tinggal di rural nah yang susah itu adalah masyarakat yang tinggal di urban seperti kita-kita ini yang tinggal di Jakarta kaum millennial di Indonesia yang sebagian besar tinggal di Jawa ini yang saya katakan susah karena kita cenderungnya melihatnya dari satu sisi tidak langsung terjun di masyarakat kalau melihat langsung jadi bahkan berita pun kadang-kadang adalah berita yang sifatnya belum fix atau belum apa belum berita yang belum evidence tapi masih bersifat hoax jadi ini yang agak susah nah bagaimana cara meningkatkan size of belonging masyarakat millennial terutama millennial di kaum urban ini ini kalau bisa dua hal satu dengan cara kita bisa voluntary kalau memang kita berniat benar jadi bukan hanya di dunia maya tapi voluntary membantu teman-teman di taman nasional bisa voluntary-nya bisa menjadi menjadi petugas atau pendamping di desa atau kalau kita ngelang bukan itu berat saya yakin saya kalau hanya kunjungan seminggu dua minggu di taman nasional itu sudah sangat benar sehari dua hari kita bisa manakan oh taman nasional itu indah empat atau lima hari oh sudah bosan dua minggu itu apa namanya bukan lagi bosan atau bukan lagi indah tapi sudah jenuh sekali nah bagi yang tidak kuat untuk menjalani untuk bertugas atau menjaga taman nasional di Indonesia di yang berajar di pucuk-pucuk gunung at least kita bisa membantu mereka dengan menyemangati dalam proteksnya at least tidak usah memandang kalau memang ada isu jangan memandangnya sebagai negatif dulu tapi kita pandang secara luas menyemangati para petugas-petugas yang sudah mereka siang malam meninggalkan keluarga terus-harus rela bertahun-tahun bahkan tinggal di pelosok negeri sana at least itu jadi kita budayakan dengan budaya-budaya yang positif sehingga itu menjadi penyemangat teman-teman di taman nasional tersebut dan kalaupun kita punya rezeki lebih cara kontribusi paling positif yang kita bisa donasikan uang kita ke baik ke LSM banyak sekarang ke kitabisa.com dan lain sebagainya berbagai wadah untuk membantu teman-teman di taman nasional ataupun membantu penyelamatan satwa liar di taman nasional ataupun kawasan sepas saya kira itu Mbak Afu memang konteksnya benar dan saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa di buku taman nasional Indonesia ini ingin menekankan bahwa pentingnya taman nasional kita jadi bukan lagi taman nasional yang KAHK taman nasionalnya Pak Wir atau taman nasional tetapi ini sebenarnya taman nasional kita dan kitalah yang harus menjaga kita lah yang mengartikan apa itu taman nasional dan bagaimana kita berkontribusi terhadap taman nasional kita ini baik terima kasih Mbak Afu nanti kita selesai lagi baik terima kasih banyak Mas Pungki ini sangat saya kira tadi waktu ditanya bagaimana cara bisa punya sense of belonging yang paling tinggi cara pertama yang sekali itu membeli buku taman nasional ini yang linknya sudah ada di kolom chat untuk rekan-rekan yang mau mengakses linknya dan memang betul sekali tadi ada banyak jalan menuju taman nasional dalam arti apakah itu kita dari sebagai masyarakat urban maupun rural ada cara-cara berbeda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing terakhir mungkin kalimat penutup dari Pak Wiratma juga nih Pak wisdom-wisdom terakhir yang bisa disampaikan kepada kita semua ya terima kasih Mbak siapa namanya ini Mbak Afu ya Afu Pak betul terima kasih Mas Arief Mas Bungki dan para peserta webinar ini saya kira terima kasih sekali lagi atas atensi dan memang kalau ingin menikmati punya sensing ya seeing from your heart itu sensing itu ya harus ke taman nasional saya mengundang semua silakan mengunjungi taman nasional kita dan memberikan kritik atas layanan dan ujian atas penjagaannya dan keindahannya langsung kepada saya bisa ya kita punya call center nanti saya kasih juga tapi juga bisa langsung kepada saya saya kira terima kasih Mbak Afu Mas Arief nanti saya bagikan buku saya kepada Mas Arief Mbak Afu dan Mbak Pungki sudah punya tapi para penanya tadi boleh saya kalau ada alamannya saya kirimkan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih lagi sekali lagi kepada tiga narasumber kepada Pak Wiratno kepada Mas Arief dan juga tentu Mas Pungki yang hari ini ini launch berarti hari ini atau sudah ya betul ya secara resmi kita sudah meluncurkan buku Taman Nasional ini terima kasih banyak Mas Pungki sudah menuliskan dan tadi juga dari Pak Wiratno juga ada banyak buku-buku yang teman-teman bisa telusuri lebih lanjut setelah entry pointnya dari bukunya Mas Pungki mungkin begitu jadi ya mudah-mudahan diantara rekan-rekan yang mungkin juga generasi bukan hanya milenial Mas Pungki tapi juga Gen Z jangan lupa Gen Z yang usianya di belasan dan 20 tahunan ini juga perlu kita engage sama-sama untuk kita sama-sama memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap Taman Nasional yang harus kita jaga bersama-sama mungkin sekian dari saya aku selaku moderator UNU Diri sekali lagi terima kasih banyak kepada semua narasumber dan saya kembalikan kepada Mbak Debbie dari KPJ terima kasih terima kasih banyak Mbak Fu juga tentunya Mas Pungki dan para pembicara Pak Wir dan Mas Taik terima kasih sudah bergabung bersama kami demikian diskusi kita pada hari ini semoga bahasan kita hari ini bisa memberi pemahaman baru atas persoalan yang dihadapi dalam mengelola Taman Nasional Indonesia dan semoga kita semua ikut tergerak dalam mendukung telestarian 54 Taman Nasional kita yang indah saya kembali informasikan bahwa bukunya Mas Pungki Taman Nasional Indonesia permata warisan bangsa ini sudah bisa didapatkan di toko buku untuk sementara mungkin minggu ini baru ada di Pulau Jawa tapi mungkin di minggu-minggu ke depan sudah tersebar di seluruh Indonesia tokogram di seluruh Indonesia tapi bisa juga beli secara online sudah ada di kolom chat linknya yang Tokopedia itu buku versi bertanda tangan ya bertanda tangan penulis atau bisa beli di Shopee juga kalau bertanda tangan penulis langsung aja di Tokopedia berarti dia bisa langsung dapat dari Mas Pungki-nya gitu tadi di awal kami bilang mau ada nanya terpilih ya ini sudah dipilih oleh Panitia tapi nanti ini akan dihubungi langsung lewat email jadi nanti peserta yang tadi sudah nanya kan kami ada data email pas registrasi nanti kami akan hubungi lewat emailnya jadi boleh di cek setelah ini siapa tahu menjadi penanya terpilih gitu terima kasih semuanya yang sudah hadir sampai jumpa di acara diskusi yang lainnya tetap jaga protokol kesehatan dan selamat sore semuanya selamat sore link terima kasih Terima kasih.